Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang, sudah. Bu Ina ada ya? Coba, Pak Raisen. Pak Ina? Sepertinya beliau belum bergabung, Pak. Kalau belum, kita yang bergabung. Bu Ina. Coba, Pak. Ini. Ini punyanya Bu Elis Kar. Bu Elis sudah join? Bu Elis juga belum join, Pak. Oke, enggak apa-apa. Kita pelan-pelan. Pak Vera Sarjono ya? Bagus, Pak. Bagus. Bagus. Hadi Winata. Bagus, Hadi Winata. Belum juga, Pak. Yang ada, Pak Bagus, Yuni Aji. Oke. Enggak apa-apa. Kita lompati. Iya, Pak. Kalau nggak hadir semua. Oke. Ini punyanya... Bu Alifah Rahmawati, hadir. Oh, Vera Sarjono ini ternyata sudah join, Pak. Tadi ada ya, Pak? Vera Sarjono. Oke. Bentar, dianurkan saja mungkin. Oh, iya, 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 Pak. Dibuka, di mute. Di unmute. Bu Vera Sarjono, Bu Ilis. Ibu ya. Vera Sarjono. Vera. Ibu ya. Ibu, Bu Vera yang artikel yang mana tadi, Bu? Kalau tidak, Sarah, artikel kedua, Pak. Iya, Pak. Artikel yang tadi judulnya Skualen. Nah, ini benar, Pak. Pak Bagusnya tidak bisa hadir, jadi saya yang mewakili. Oh, tidak apa-apa. Kita bahas satu-satu. Ini... Belum pernah disubmit, Bu, ya, Bu Vera, ya? Baru mau, Pak. Oke. Judulnya menarik, Synthesis of Nanohidroxyapatite, HA, ya. Itu HA itu CAPO4, ada fosfat, ada kalsium, ada oksigen di situ. From Blue Swimming Crab Cell. Jadi, dari apa ya, hewan, dari... Dari rajungan, Pak. Rajungan, ya. Rajungan kulit ini. Oke, Ibu, kebetulan, saya juga membimbing mahasiswa, ada sudah sekian artikel, salah satunya hidroxyapatite yang sudah tembus, yang kemarin saya contohkan juga, yang masuk ke jurnal terindeks KOPUS dan masuk Web of Science. Itu ada beberapa. Oke. Synthesis of Hidroxyapatite from Blue Swimming Crab. Oke. Dari... Ibu dari Kota Agung State Middle School of Visuris, Pantai Harap, Pak. Oke. Bagus yang dari sana, Pak. Saya dari Marine and Visuris Product Processing and Biotechnology, Jakarta. Bagus, Bu. Coba, ini saya lihat. Ibu, ini sebenarnya punya kebaruan, satu kebaruannya, Ibu. Synthesis itu, Bapak-Ibu yang lain, sintesis itu artinya fabrikasi, artinya production, artinya pembuatan, artinya mensintesa, membuat gitu saja bahasa mudahnya. Apa yang disintesis di riset ini, yaitu nanohidroxyapatite. Hidroxyapatite bahasa mudahnya itu kalau kita, tulang kita itu hidroxyapatite. Nah, ini salah satunya bisa untuk aplikasinya adalah untuk scaffolding, untuk tulang, untuk gigi, dan sebagainya. Saya kebetulan ada riset dengan dekan, FKGUB, dekan senior beliau, sudah ada key satu yang terbit, ada key dua, ada key tiga. Kebetulan beliau salah satunya risetnya tentang ini. Dan saya sendiri juga ada beberapa artikel hidroxyapatite. Jadi, ini yang menarik di sini adalah dari rajungan. Rajungannya ini adalah yang dari marine, dari superbasis lautan kita. Ini punya kebaruan. Jadi, kalau seperti itu, maka introduction-nya adalah satu pentingnya hidroxyapatite, Bu. Jadi, kita bukan berasal dari krebshell. Kemudian yang kedua, ini saya berikan salah satu contoh, Bu. Hasil mahasiswa S1 saya, Bu. Hasil mahasiswa S1 saya, habis ini saya tampilkan. Yang kedua adalah, di samping urgensinya hidroxyapatite dari berbagai badan, khususnya untuk medis ini, Bu. Hidroxyapatite ini. Pengganti tulang, substitusi, scaffolding, gigi, dan lain sebagainya. Oke. Dari segi harga, kreatif mahal. Yang kedua adalah, Ibu masukkan paragraf kedua. Sintesis selama ini, sudah banyak dilakukan. Dari metode kimia sampai metode fisika, termasuk kombinasi dengan biologi. Salah satu hal yang banyak, beberapa hal yang banyak dilakukan ini, Ibu. Yang Ibu mungkin, Bu Vera, dimasukkan di paragraf kedua adalah, dengan menggunakan hidrotermal, dengan menggunakan kopresipitasi, dengan menggunakan ultrasonic, dengan menggunakan satu juga yang baru sekarang adalah, itu elektrospinning, itu sudah mulai banyak. Dan ada sekitar lima sampai tujuh yang terbaru. Akan tetapi, secara umum, itu sintesisnya itu relatif rumit. Baru yang ketiga, paragraf ketiga, however, Ibu sebutkan, ada akan tetapi di paragraf dua adalah relatif rumit dan mahal. Paragraf ketiga, Ibu sebutkan, untuk mensipfisi bahan material yang selama ini mahal, dapat digartikan dengan bahan alam, baik berbasis, khususnya yang berbasis hewani. Hewani yang sudah banyak, teman-teman itu adalah menggunakan cengkang telur, menggunakan tulang sapi, tulang ayam, dan sebagainya. Termasuk ini juga menggunakan beberapa ikan, sudah banyak di dunia, Ibu. Termasuk juga yang di kami juga menggunakan batu kapur, itu Ibu yang digunakan, dari bahan alam. Tetapi Ibu sebutkan, dari sekian bahan itu, Ibu sebutkan kelebihan dari rajungan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Satu, bisa jadi stabilitas, yang kedua adalah komposisi. Sehingga nanti di paragraf empat, kenapa swimming crab shell? Yang ketiga ini lapisan, swimming crab rajungan ini adalah waste. Waste itu sampah atau limbah. Jadi itu masuk ke sana, Ibu. Ini bisa masuk. Ibu, ini bisa masuk ke jurnal. Satu, jurnal material, jurnal nanoteknologi, dan juga bisa masuk ke jurnal perikanan atau kelautan. Ini bisa masuk ke sana. Tapi Ibu, karena ini kita lebih banyak ke crab shell, sebaiknya Ibu masuk ke jurnal nanopartikel atau nanomaterial. Kenapa? Lebih mudah ini. Karena kelebihannya ini di swimming crab shell. Oke, ini yang penting. Saya berikan contoh di sini, Ibu. Artikel yang terkait dengan ini. Ibu, dari hasil ini, yang divariasi oleh Ibu adalah variasi suhu. Dari 800 sampai 900. Ada tiga. Sintering. Sintering itu pemanasan relatif tinggi. Ini menghasilkan, yang dihasilkan adalah komposisi kalsium dan fosfat. Yang kedua adalah kristalility. Kita lihat, ini introduction ini. Kalau melihat artikelnya Ibu, dari segi referensi, sebenarnya riset Ibu ini, kalau melihat dari data referensi, seberan referensi Ibu, sebenarnya riset ini cukup lama. Tidak tahun kemarin, tidak pandemi kalau melihat ini. Sepertinya ini disiapkan, dilakukan sebelum pandemi. Walaupun beberapa artikel ini baru disiapkan dalam pandemi ini, kalau melihat ini. Tapi tidak apa-apa. Tidak usah kita buang, hanya ditambahkan yang baru. Oke, kalau melihat introduction, Ibu berbasis scrap shell, berbasis dari rajungan. Kemudian, ini kan skapot masuk Ibu, skapolting kan? Baru ini. Ini kita hanya geser Ibu. Kalau melihat introduction sudah cukup bagus menurut saya. Cuma geser saja. Oke, Ibu sintesis of HP, kemudian functional group dengan FTIR, kemudian menggunakan AAS, bagus. Kemudian menggunakan PSA, kemudian menggunakan SEM, kemudian menggunakan SRD. Sebenarnya sudah lebih dari cukup ini, Ibu. Kita lihat, analisis yang pertama yang perlu saya beri masukkan, yang di sini adalah, dari metode, Ibu. Ini ada beberapa grammar, dari kata yang kurang. Misalkan, di material and metode, ini yang perlu dirubah. Dan ada beberapa urutan, termasuk bahan BAHOHA, apakah dari sigma aldrig, apakah dari yang lain, itu perlu masuk. Terus, apakah sintesis PA berapa persen. Nanti saya berikan contoh, Ibu. Kemudian, pembahas ini sudah cukup bagus, tetapi ada yang dilupakan. Fospat, kalsiumnya ada di mana? Ini masih banyak, Ibu. Habis ini saya berikan contoh, Ibu. Kemudian adalah, ini SEM-nya bagus, tetapi sayang ini tidak diikuti dengan EDX. Kalau ada EDX, Ibu muji EDX enggak, Ibu Vera? Coba, Ibu Vera dinyalakan. Pak Hoth. Ibu Vera, tadi sudah dinyalakan, Pak. Ibu Vera, bisa ini? Ibu Vera. Iya, Bapak. Tadi ke-unmute, maaf. Iya, saya ada EDX sebenarnya, Pak. Oke, kalau ada EDX, kita tampilkan, ada teknik mengenalisis ADX. Kalau melihat dari ini, ini sudah bagus, Bu. Jadi, pada suhu lap, ini salah, Bu. Yang C seharusnya seribu ini, Bu, ya. Oh, iya, betul. Terima kasih, Pak. Seribu ini. Oke. Ini sudah bagus, Bu. Tapi ini belum ada di pembahasan, Ibu. Kenapa? Satu adalah ukuran partikel. Jelas berubah seiring dengan naiknya sentering. Yang kedua adalah, Ibu adalah morfologi, bentuk. Jadi, ada dua. Ibu hanya fokus pada ukuran ini. Tapi lupa pada morfologi. Ini coba dilihat. Kalau morfologinya menurut Bapak, ini bisa jadi drag delivery, nggak? Jadi, nanti dragnya terperangkap. Ini bisa. Ini bisa, Bu. Karena ini adalah bisa kita kaitkan dengan musuh forus, ya. Ini bisa. Ini saya berikan contoh nanti yang retikel delivery yang punya saya. Baik. Tristabilitas ini, analisisnya belum kuat ini, Bu. Ibu hanya menggunakan analisis sederhana. Padahal kalau sudah saya lihat, ini adalah hampir nearly 100 persen. Ini sudah terbentuk hidroksipatid, Bu. HA. Ini analisinya kurang tajam. Kemudian adalah yang ini, rasio. Rasio sudah bagus, 1,6. Artinya stabil. Cuma ada yang aneh ini. Ketika seribu, kenapa terjadi distorsi? Padahal di data SRD, yang seribu dengan tidak seribu, dia itu komposisnya sama. Coba dilihat. Ini berbeda ukuran, Bu. Kalau lihat SRD. Tapi analisinya, Ibu, di analisis ini berbeda. Ada yang tidak konsisten di analisis ini. Ada yang salah, Bu. Dugaan kuat saya salah di analisis yang seribu ini. Oke, saya berikan contoh artikel yang terkait ini, yang mahasiswa hasil deskripsi. Mahasiswa saya, Bu, ya. Oke. Ini ada ini. Nanti saya bisa dapat dari mana, ya, Pak? Oke, nanti Ibu, jawab di saya, ya. Ini hasil deskripsi mahasiswa saya, Bu. Saya minta nomor Bapak, berarti sama panitia, ya, Pak? Silahkan di-share di ini. Ini, Bu, hasil deskripsi mahasiswa saya, Bu. Ini hasil deskripsi. Dia nama pertama. Ini hidroxyapatid, Bu, ya. Coba dilihat analisisnya. Pentingnya ini. Baru nanti, ini diikuti aja alur ini, Bu. Baru kenapa saya menggunakan batu kapur? Ibu, kenapa menggunakan perajungan? Itu saja. Experimen kayak gini, Bu. Nah, eksperimen kayak gini, ya. Harus detail kayak gini. Nah, analisis kayak gini, Bu. Ibu, analisisnya belum sampai kuantitatif tadi. Padahal itu di mana posisi atom CA, di mana posisi atom pospat, itu kekuatan Ibu. Kalau Ibu masuk ke jurnal Merin atau masuk jurnal perikanan, Ibu yakin tembus. Kenapa? Orang perikanan atau orang kelautan mengatakan, hebat ini artikel ini sampai pada skala atomik. Nah, itu. Kalau Ibu masuk ke jurnal perikanan. Kalau untuk analisa atomiknya ini bisa dari XRD aja atau harus ada analisis? Sudah, data ini aja, Bu. Ini data XRD saja, Bu. Oke. Bahkan Ibu bisa membuat gambar kayak gini. Ini buat gambar kayak gini. Ini buat gambar kayak gini, bahkan matematis bisa masuk, Bu. Lah, ini yang saya katakan FTIR punya Ibu. Ibu hanya pospat tadi. Padahal kalsiumnya dia masuk. CO masuk. Lah, inilah yang disebut analisis, Bu. Ini yang kurang, Ibu. Kemudian juga ini. Partikel size PSA juga masuk. Ini satu, Bu. Saya akan memberikan contoh lagi artikel yang terkait dengan gigi. Ini K1. Ini dengan keter. Ibu bisa merujuk ini, nanti saya kasih. Ini terbit 2021. Bagaimana caranya? Lah, ini, Bu. Sudah ada hidroxyapatid. Untuk apa? Untuk aplikasi gigi. Ini yang dipakai untuk apa nanti? Bagaimana hidroxyapatid, salah satunya untuk drug delivery. Ibu, kalau mau data drug delivery, bisa ini. Mohon maaf. Agak cepat ya, karena waktu kita terbatas. Iya, nggak apa-apa. Ini nanti jawab diri saya saja, Ibu. Ini adalah untuk drug delivery. Sebentar. Bentar. Ini ada artikel saya, Ibu. Oke, ini, Ibu. Ini untuk drug delivery. Ibu, sintesis nanti bisa tunjukkan bagaimana buat gambar kayak gini, Ibu. Oke, Pak. Ini kebetulan dari pasir besi, Ibu. Dari rajungan. Kita buat kayak gini nanti. Ini SRD-nya. Ini SEM-nya mirip, Ibu. Kita bahas. Ini FJR yang tadi. Kemudian. Ini, Ibu, drug delivery-nya. Ini untuk apoktosis. Bentar. Yang drug delivery adalah ini. Ini, Ibu, drug delivery, Ibu. Siap, Pak. Bisa itu, Ibu. Mudah kok ngujinya, drug delivery. Datanya bisa diambil ini saja. Dok, ini kebetulan saya menggunakan DOX, obat untuk anti-kanker, Ibu. Oke. Mungkin setelah ini saya jawab di Bapak, ya, Pak. Silahkan, silahkan. Ini drug delivery, Ibu. Jadi, data Ibu ini bisa masuk. Dong mahasiswa saya yang satu saja ini, Ibu. Yang dari skripsi saja yang sederhana, dia bisa masuk. Ini Springer, Ibu. Faktornya sekitar 1,7. Saya sebenarnya masih ada satu data lagi. Jadi, mungkin itu nanti yang akan diteruskan. Ya, itu emang, Bu. Judulnya mungkin akan saya ubah ini nanti, judulnya, Bu. Judulnya, Ibu, adalah? Kira-kira ini? Tidak kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan, ya? Stop share-nya tidak kelihatan, Pak. Oke, ini kelihatan, ya? Iya, oke, Pak. Sudah kelihatan. Tidak kelihatan, Pak. Itu tidak apa-apa pakai green, Pak. Kayaknya berat kalau pakai green. Karena kan solventnya belum tentu green. Pakai apa, Ibu, solventnya? Pakai... Itu tadi di bawah. Apa namanya? Bukan solvent, sih, ya. Pertama, bahan campurannya kan masih bahan campuran kimia, gitu, Pak. Sudah, gini saja. Gini ya, kalau Ibu ragu. Ini ya, kalau Ibu green sintesis, ya, Pak. Nah, ini kan. Chrome. Eco-friendly-nya karena kita menggunakan sampah, ya, Pak? Maksudnya menggunakan... Iya, makanya karena sampah. Ini aja. Ini aja. PCS. Ini dia sendiri nanti, ya? Ini... Dipanjangin sendiri. Gini aja, ya. Oke, nanti. Ini bisa, Bu. Saya kebetulan ada jurnal juga yang di Korea itu. Jurnal nano, saya ada sekitar 6 atau 7 di situ. Terus, saya langganan di sini. Dia terbit tiap bulan, Bu. Oke, prosesnya cepat, Pak. Cepat, free. Oke. Kebetulan ada 7 di situ. Oke, ke situ aja. Insya Allah bisa itu. Dan itu cepat, Bu. Sekitar 3 bulanan, tuh. 3-4 bulan. Oke, nanti gapi aja. Oke, baik. Baik, ini bagus ini, Bu. Data yang satu apa tadi? Yang kurang? Yang belum masuk? EDX. Ah, EDX itu masuk. Terus, yang kedua gini, Bu. Yang FTIR itu kita analisis nanti adalah gini. Yang FTIR itu kita analisis dengan stretching sama bending itu nanti. Oke, Pak. Itu yang penting. Terus, yang kedua ini. Saya juga ada paper dengan salah satu... Di Banjarmasin, seorang profesor beliau, Dr. Zairin, itu Pak Dikan, kayaknya beliau punya rumah sakit, ya. Di Ulin. Kebetulan waktu S3 dulu, saya yang bantu ada publikasi bagus. Awal-awal. Kita hidroksipatit gambarkan gini, Bu. Ada sudah internasional, tapi ini yang awal, ya. Buat gambar kayak gini nanti, Bu. Ini lama, ini riset ini. Risetnya beliau ini dengan saya juga, ya. Dengan Dr. Sutiman juga. Kebetulan saya semua yang analisis yang uji ini. Kebetulan di lab kami itu ada SRD, ada FTIR, ada CMEDX, ada ICMS, ada DTA, TGA, ada UVVs, ada TRIAC melting, terus ada lain-lain, Bu. Lengkap kita di situ. Kebetulan saya yang uji. Nah, ini kita gambar kayak gini, Bu. Hidroksipatit, Bu. Oke, Pak. Nah, itu hidroksipatit. Ini kan sama, kan? Ini yang ngambil orang tulang manusia ini, Bu. Yang estoporosis dengan tidak. Sama persis dengan punya ibu hidroksipatit. Nah, ini hidroksipatit ini. Ristolite size-nya kita ukur. Nah, kayak gini, Bu. Nah, ini. Ini kan mirip punya ibu tadi. Mungkin kita bisa, ini ya, Pak, join research ini. Monggo, monggo. Saya senang ini. Nah, ini, tahun 2011 ini. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Tapi sama seingat saya nganalisis semua ini. Kebetulan saya operatornya dulu. Oh, iya, Pak. Oke. Oke, baik termasuk sampel bisa dikirim ke kami. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya adalah... Terima kasih, Manitia. Terima kasih, Pak Taufik. Oke, sami-sami. Sami-sami. Ya, sama-sama, Bu. Bu Ismaya, siapa berikutnya yang hadir? Yang hadir. Ada yang raise hand. Sepertinya belum ada sih, Pak. Mungkin bisa dibuka papernya. Kita buka papernya. Oke, saya sebut saja. Bu Eni Fitriahadi. Hadir? Bu Eni ada enggak? Atau kalau enggak, yang hadir raise hand gitu saja. Oh, ada, ada. Ada, Pak. Iya. Bu Eni, silakan. Dinyalakan. Ya, Bu Eni sudah dibuka, sudah di-unmute sama Panitia, Bu Eni. Bu Eni, sepertinya Bu Eni lagi tidak monitor layar. Bu Eka, Eka dengan... Guusur espírit rinasi. Anu saja yang yang raise hand ini, Gitan. Bu Eka, Bu Eni. Bukan itu artikelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ditunggu bu ya artikelnya baru dicari Sama pak dokter Artikel yang mana ini bu Bu Eka Artikelnya yang mana Oh pak Eka maaf Saya kebetulan belum mikirin pak Oh belum mikirin Gimana-gimana pak Eka Jadi gini pak Saya jujur aja Beberapa kali menemui Sebuah artikel yang Terindeks kopus Namun saya sendiri belum Belum begitu paham Bagaimana pak jika judul itu disingkat pak Pertama pak ya Jadi ada semacam Singkatan gitu misalnya Anastasis reinforcement disingkat Unforced Nah namun takutnya nanti Reviver nanti tidak paham dengan singkatan Meskipun nanti di introduction Atau di abstract nanti akan kita panjangkan Itu bagaimana pak itu yang pertama Kemudian yang kedua Production ada beberapa Profesor itu menyarankan Agar citation atau citasi itu Sebanyak mungkin Meskipun kita tidak Menampilkan kata-katanya 100% Tapi setidaknya ada semacam 36 order yang harus kita tampilkan Supaya nanti mendukung penelitian kita Itu bagaimana pak Katanya Katanya pak ya Itu lebih cenderung Diterima begitu pak Demikian pak Amat terima kasih sebelumnya Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Eka mohon maaf Bidanya keteran ya Ya pak Keteran ya bapak Oke Ini kebetulan artikel keteran Bukan pak Saya dari ekonomi manajemen pak Dari palenbang Oke Keteran Ini contoh yang disingkat Jadi begini The rule of NMT induction Kalau sesuatu itu Sudah well known Silahkan disingkat NMT ini kita jelaskan disini Nanopartikel mineral trioksid Termasuk di dalam istilah Manajemen atau pendidikan Action research Penelitian tindakan kelas Misalkan action research Gak apa-apa itu Jadi sesuatu yang sudah Yang sudah umum Itu boleh kita singkat Tetapi yang sesuatu Yang tidak umum Sebaiknya dipanjangkan saja Tetapi begini Secara umum Menyingkat sesuatu di judul Itu Tidak merubah esensi Apakah diterima atau tidak Nanti hanya selera reviewer Saya beberapa kali menemukan Ada tiga reviewer Yang satu Dalam satu naskah Mengatakan sebaiknya ini disingkat Yang satu mengatakan Sebaiknya ini dipanjangkan Yang gak apa-apa Kita ikuti mana yang lebih kuat Tapi kalau ada yang berbeda Saya sampaikan Terima kasih atas masukannya Kami awalnya ingin menyingkat Tetapi ada dua reviewer yang lain Menyakkan seperti ini Gak apa-apa Tapi kita tidak boleh menyinggung reviewer Yang mengatakan disingkat itu Kami sebenarnya ingin menyingkat juga Akan tetapi ada reviewer lain Atau dua reviewer Kebetulan yang saya kemarin Saya sampaikan seperti itu Jadi mereka akan memaklumi seperti itu Itu in principle tidak akan merubah Diterima atau tidak Kemudian pertanyaan kedua Bagaimana dengan introduction Oke Introduction itu satu Memang Harus satu Rujukannya harus ilmiah Yang kedua harus alamiah Ada juga beberapa artikel Yang punya saya Termasuk teman-teman Kebanyakan Malah itu Apa Reviewernya mengatakan Hati-hati dengan banyak rujukan Ini tidak cocok Anda terkesan Hanya menempelkan di situ Sering terjadi seperti itu Tetapi terlalu sedikit Itu juga malah tambah bahaya Jadi adalah yang wajar Jadi wajar Ini memang benar-benar kita baca Karena reviewer itu akan membaca Bahkan kalau ada satu dua fatal Kita merujuk terus salah Dia langsung out sudah Jadi mereka gak percaya lagi dengan kita Jadi itu yang penting Terus yang kedua adalah Hindari merujuk sesuatu yang umum Misalkan begini Yang di bidang Manajemen Kepuasan prestasi kerja Secara umum Motivasi kerja Mempengaruhi kepuasan kerja Misalkan seperti itu Sesuatu yang sudah well known lama Sebaiknya kita gak usah merujuk itu Itu kesannya kita itu apa ya Mengada-ngada di situ Maka kita harus hati-hati Kecuali Lain lagi Misalkan Dalam Beberapa tahun sebelumnya Disebutkan bahwa Kepuasan kerja Tidak selamanya linier Dengan Misalkan motivasi kerja Ketika ada variable lain Nah itu bisa dirujuk Yang seperti itu Jadi Kontennya di situ Terus yang kedua adalah Terkait ilmu Ini forensik artikel Ada yang kesannya Kita mengada-ngada referensi Contoh Sudah banyak teman saya Itu adalah Introduction Rujukannya banyak Kemudian di pembahasan Itu rujukannya sedikit Kelihatan kita itu Mengada-ngada Atau Kasus yang kedua Di introduction kita banyak Di pembahasan banyak Tapi rujukan di introduction Dengan pembahasan hampir sama Itu kelihatan kita itu Bukan mengada-ngada Seperti itu Kekurangan artikel Memang Seyoknya Ada beberapa yang masuk Di introduction Dan ada beberapa Masuk di pembahasan Tapi tidak Dominan yang di pembahasan Masuk ke introduction Itu adalah ilmu yang seperti itu Jadi kita Alamiah Alamiah saja yang seperti itu Yang ketiga Untuk introduction Untuk introduction Dan semua Rujukan Pak Eka Satu Hindari Dalam Satu artikel Itu rujukannya Dari jurnal yang sama Saya punya kasus Teman saya Seorang guru besar Dia merujuk Artikelnya itu Tahunnya sudah variasi Tetapi dari jurnal yang sama Kelihatan bahwa kita itu Hanya membaca dari situ Tendencius Kenapa? Bidang kita itu kan sangat banyak Kecuali bidang kita spesifik Misalkan terorism Kan jurnal terorism tidak banyak kan? Itu alamnya Yang kedua adalah Walaupun jurnalnya itu nanti Adalah bervariasi Tapi tahunnya tidak bervariasi Kecuali yang riset covid kan? Dua tahun terakhir Itu juga kelihatan rekayasa Kecuali kita menyatakan Dalam dua tahun terakhir Ya memang harus dua tahun terakhir Nah ilmu-ilmu yang seperti itu Praktik-praktik seperti itu Kadang tidak kita sadari Dan kita Bagi kita yang Masih belajar Kesalahan-kesalahan seperti itu Akan keluar dengan sendirinya Kecuali kita yang tidak terbiasa Itu akan kita tutupi Nanti ada ilmu Nanti Caranya nanti Untuk melihat Ini kayak gini Ini saya tunjukkan ya Ini saya tunjukkan Melihat sebaran Melihat sebaran Ini sekitar Rujukannya cukup banyak Puluhan ya Di atas 40 Coba lihat sebaran 69 Kenapa ada sangat kuno Saya ingin menekankan bahwa Riset ini Tidak kita tidak hanya membaca Rujukan yang terbaru Tapi jangan semuanya lama Karena riset kita bukan riset sejarah Kecuali sejarah manajemen Tidak apa-apa Sudara yang paling lama sekaligus Ingin menekankan Bahwa reviewer akan mengatakan Hebat ini penulis ini kenapa Tidak hanya yang baru Menumpuk Tapi yang lama pun dia baca Tetapi yang lama Harus hati-hati Dia yang benar-benar Kalau bahasa Jawa itu Buku babon Artikel babon Induk Artikel induk Saya kira di manajemen Juga ada ilmu Ada konsep Yang itu penulisnya bisa buku Tidak apa-apa itu Kemudian ini langsung 2020 18 Kemudian juga Lompat lagi Ke sekitar 19 Lompat lagi Ketika 18 Karena kita bicara 5 tahun terakhir Nah ini novelty Tapi juga yang lain Kita tidak bicara Yang baru-baru saja Kita berbicara Yang lama 14 juga mulai Sudah ada Walaupun kita Numpuk di 5 tahun terakhir Tidak masalah Jadi ini alamiah 15 ada Dan sebagainya Termasuk tahun 80-60 Itu ada Satu nyisim di situ Dan dari situ Itu adalah Rujukannya semua Dari bervariasi Dari berbagai bidang Ketika kita Mengerujuk tentang Konsep makanan Kita menjadi jurnal Food and chemistry Ketika kita ke biologi Kita masuk ke Biofisik Ketika kita masuk Ke nanopartikel Kita masuk jurnal nano Inilah yang disebut Dengan bervariasi Tapi ada satu Ini mumpung ingat Rujukan Pertanyaan Pak Eka Ibu Bapak Disarankan Memang tidak wajib Ketika Ibu Bapak Mau submit Ke suatu jurnal A Misalkan jurnal Management Research Maka Pak Eka Atau yang lain Minimal Kalau saya pribadi Ada sekitar minimal Satu atau sekitar Tiga serujuk di situ Kenapa Editor itu Ingin Impact factornya itu Juga tinggi Jurnalnya Ingin akreditisinya baik Ketika semakin banyak yang merujuk Dia akan semakin senang Bahkan tidak jarang Saya sendiri pengalaman Itu menyarankan Bahwa editornya itu Tolong rujuk di jurnal ini Dia menyarankan seperti itu Jadi Tidak apa-apa Kita ikuti Tapi hati-hati juga Jangan over Gara-gara ini Misalkan Pak Eka Mau submit ke jurnal Management Research Terus Didominasi ke situ Itu juga tidak bagus Mereka akan curiga Bahwa kita itu Mau ngomil hati Malah tidak bagus Itu over Subcitation di dalam Satu jurnal itu juga Tidak bagus Jadi yang ilmiah saja Yang kedua adalah Kalaupun riset kita banyak Jangan sampai Artikel kita Terlalu banyak yang masuk Kenapa Itu subcitation Tidak bagus Kayak punya saya ini Yang benar-benar Masuk saja Misalkan ini Saya rujuk Ada dua Di jurnal Of polymere research Tidak apa-apa Ada Tidak sedikit Teman-teman ditolak Karena artikelnya Dia kebanyakan masuk Kenapa Itu tidak senang juga Editor Reviewer juga tidak senang Terlalu Subcitation kita Membanggakan diri sendiri Padahal yang lain itu Masih banyak Kalaupun punya kita yang masuk Itu sekitar Entah dua atau tiga Itu benar-benar yang Klusial dan organ Dan Terjadi Riset yang sebelumnya Mau kita tutupi Di riset sekarang Jadi seperti itu Kalau kita tidak Mencitasi kita H-index kita rendah H-index akan naik Dengan sendirinya Ketika tulisan kita banyak Yang kedua Ketika tulisan bagus H-index akan naik Dengan sendirinya Jangan khawatir dengan H-index Kalau tidak Kita akan seperti Cartel citation kita Itu tidak bagus Di kita Oke Sukses ya Pak Eka ya Terima kasih Pak Amat Terima kasih Untuk yang pertanyaan Untuk yang pertanyaan Kemudian ada Pak Angka Oh iya silahkan Pak Monggo Monggo Silahkan Pak Cadiano Assalamualaikum Pak Taufik Waalaikumsalam Allah Wb Terima kasih Sekali atas kesempatan Yang diberikan Sebenarnya Saya Mengirim juga Pak Sudah mengirim juga Artikel saya Namun Di sini yang ingin Saya tanyakan Karena Artikel saya ini Terkait dengan Ibu kota Rencana ibu kota baru Pak Di situ saya mencoba Menganalisis Membuat sebuah model Menggunakan Analisis geospasial Yang ingin saya Tanyakan ke Pak Taufik Kira-kira Di jurnal mana Pak Kira-kira yang cocok Karena itu Arahnya ke Defense and Security Saya coba Kemarin Mengarahkannya Ke jurnal tersebut Namun jurnalnya Masih Apa Tulisannya Masih Mungkin Belum Bagus Makanya Ingin sekali Saya koreksikan Dengan Pak Dokter Taufik Terima kasih Pak Baik Pak Sediano Sudah saya baca Kemarin Email Bapak Kayaknya ada yang Tanya tadi Bu Pak siapa tadi Tadi Tolong sekalian Sebelum Menjawab Pak Sediano Satu lagi Oh iya Mungkin bisa Bu Elia Bu Elia Bu Elia Silahkan Halo Silahkan Bu Ya saya sudah Kirim ya Draft Tulisan saya Bu Boleh langsung Diserah aja Bu Oke Draft Tulisan Elia Silahkan Oke Baik Ini Punya Lewat Anu ya Bu Ibu ya Lewat Lewat Google Drive ya Apa itu Yang kemana Namanya Siapa Bu Nama anunya Nama file Draft Artikel Elia Sinurad Sebentar Karena Ada beberapa Yang gak ada Nama Ini lewat Nomor HP Saja Oh bukan Saya nama Apa saya share Bisa saya share Pak Oke Sebentar Ini saya share Yang mana ini Pak Sadianur Sudah saya buka Coba dilihat Ini minta tolong Yang mana Bu Belum kelihatan Pak Elia ya Belum Belum Ke bawah Ke bawah Ini ya Bukan Bukan Terus Pak Elia Sinurad Itu ada Nomor 18 Oke Gak apa-apa Kita Karena banyak yang Kita Sampai besok Kita coba Ini yang Pak Sadianur Sudah saya baca Pak Ibu Eh bukan ini Ini dulu Punya Pak Sidera Selain ini punya Ibu Punya Ibu Sedang di download Oke 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 Punya Pak Sadianur Ini dari Departemen Pertahanan Sudah saya singgung Di awal Sesi tadi Pak Oke Pak Sadianur Sedang studi setiga Pak ya Iya Pak Oke Saran saya satu Student atau lecturer Sebaiknya Gak usah dituliskan Langsung Departemennya Siap Oke S3 nya di sana Pak ya Iya S7 Oke Model intelligence Of geospasial Yang peringatan Pertahanan lokasi Ibu kota baru Oke Satu Bapak bisa masuk Ke jurnal tata kota Ya Terus Yang kedua Bapak bisa masuk Ke jurnal yang politik Kan intelligence Model intelligence kan Dan juga Masuk ke Geospasial ini Kaitannya dengan Geografi juga Ini bisa masuk Oke Seandainya ini Ini belum ada Bahasa Inggrisnya Pak ya Belum Pak Belum ada Ini cara mencari Jurnal Ibu Bapak Saya akan praktekkan Setelah ini Saya akan komentari dulu Punya Pak Sadianur Ini punya novelty tinggi Pak Jarang Di Dunia Negara Yang ibu kotanya Pindah-pindah Bahkan Rata-rata konstan Nah Ini punya novelty tinggi Kenapa Karena Suatu negara Kalau dia pindah Ibu kota Berarti ada sesuatu yang Urgen Urgen dari segi ekonomi Urgen dari segi politik Urgen dari segi keamanan Termasuk urgen dari segi Tata wilayah Itu yang perlu dipegang Maka Kalau seperti ini Model intelligence ini Geospasial Kekuatannya punya Pak Syahrianur nih Syahrianur Adalah satu Kuatkan juga adalah Di model intelligence Geospasial Mengapa ini Urgen kita kaji Oke Maka mau tidak mau Tidak hanya fokus Di Kalimantan Punya Pak Jakarta mau tidak mau Kenapa ditinggalkan Itu harus masuk di situ Oke Saya sudah baca ini Pak Menggunakan Geoin ini jenengan Oke Oke Ini memang Di introductionnya ini Ada beberapa Belum Menguatkan kehasil Hasilnya masih sedikit Karena apa ya Ini Bapak Lebih banyak di sini Non hasil Hasil hanya Satu kalimat terakhir Ini aja punya Bapak Oke Yang kedua Punya Bapak Ini kita Apa ya Hasil yang model Intelligence geospasial Itu justru itu Kekuatan ruh Dari riset ini Harus muncul di sini Pak Ini yang masih belum Kuat di sini Bapak Lebih tahu dari kami Karena kami Tidak paham ilmu ini Tapi kalau melihat dari Apa yang dihasilkan Komposisi dari segi kalimat Ini masih kurang Oke Bagus Introduction yang punya Bapak Saya terkesima Membaca kemarin Suri itu Malam Artinya apa Introductionnya sudah bagus Cuma Introduction Bapak Langsung Bapak Menuki ke Jakarta Bapak Bapak seharusnya Di introduction ini Diawali dari Urgensinya Ibu kota Oleh suatu negara Itu ke situ Terus Juga Kenapa Harus baik Harus bagus Dari segala teknik Segala aspek Kemudian Bapak Sebutkan Namun demikian Ada beberapa negara Kan gak banyak itu Pak ya Itu mulai berpindah Mulai dari jaman kuno Sampai jaman yang terbaru Untuk jaman yang terbaru Dalam beberapa Dua dekade terakhir Kan Kita termasuk Hanya Sepuluh tahun terakhir Kan kalau saya lihat Di Google Kan hanya kita Pak ya Yang pindah itu Pak Iya bener Nah itu kan Itu saya ngecek di Google aja Mungkin ketika baca ini Saya cek Itu yang penting Harus masuk di sini Itu yang penting Kenapa urgensi Memindah Memindah ibu kota Oleh suatu negara Itu dibahas Di paragraf pertama Terus yang paragraf kedua Adalah Dari sekian aspek Yang menjadikan itu Masalah besar Kenapa harus pindah Itu apa Bapak juga harus Mulai masuk sudah Setelah beberapa negara Contoh beberapa negara Tiga saja sudah cukup Pak Karena data terbaru Yang pindah negara itu Tidak ada Maka Bapak boleh Menyebutkan negara Yang pindah ibu kota Yang lama-lama Pak Karena memang kita Gak anu Gak ada Dan itu boleh Walaupun rujukan lama Yang kedua adalah Setelah paragraf kedua ini selesai Baru kira-kira apa yang urgensi Dalam analisis itu Bapak sebutkan sekian faktor Satu faktor yang sangat penting Untuk analisis ini Baru ini masuk Model intelijen geospasial Nah paragraf ketiga itu Sudah masuk ke sana Pak Kenapa ini urgensi Model intelijen geospasial Baru paragraf keempat Kaitkan di Kalimantan Sudah Selesai sudah hanya Empat paragraf Pak Siap Jadi ini Ini Bapak Ini bagus di awal-awal Bapak introduction Paragraf pertama bagus Tetapi paragraf kedua Dan ketiga keempat Bapak lemah Ibarat memain bola Tadi malam saya baca Bapak serangan di awal bagus Tetapi mau ke depan gawang Malah Bapak ini jatuh Justru ini melemahkan terakhir ini Bapak yang kedua adalah Saya lihat dari segi logi Bapak Bapak enggak pede Di dua kalimat terakhir ini Bapak Iya Pak Kelihatan itu Kalau kita sebagai reviewer Malah yang satu ini bagus ini Serangannya udah bagus ini Cuma nambah yang saya masukkan tadi Nah itu Kemudian adalah Literatur review ini Pak Biarkan saja Nanti banyak jurnal yang terkait Dengan geospasial Termasuk dengan intelijen Termasuk dengan Tata kota Itu yang tidak perlu Literatur review Jadi Bapak jangan Tidak usah-usah arti Literatur review Kalaupun itu ada Kita masukkan ke sana Kalaupun tidak ada Kita outkan Gimana caranya Sebagian referensi Literatur review Kita pindah ke pembahasan Siap Oke Metode Oke Bapak kalau Geospasial Sebaiknya Yang ditampilkan pertama adalah Letak Indonesia secara umum Siap Letak secara umum Lalu Bapak beri garis merah Titik merah yang di Jakarta Yang kedua Beri titik merah yang di Kalimantan Pak Lalu diberi ini Ibu kota Ibu kota baru Seperti itu Dan saya Tinggi ini Pak Oke Ini yang penting Kemudian yang kedua Adalah koordinat Ini menjadi penting Tapi jangan koordinat Yang ada di sini Pak Milik titik ini Tapi koordinat secara global Pak Oh Itu ada koordinat Caranya gimana Ada strategi menulis koordinat Seperti ini Pak Saya tunjukkan Ada paper saya kemarin Kebetulan Diminta untuk nulis koordinat Oleh reviewernya Contohnya kayak gini Oke Ini contohnya cara menulis Nah ini Ini Cara menuliskan Nah kayak gini Pak Nah Kelihatan Pak ya Iya kelihatan Pak Lah langsung ini Kabupaten itu kan Atau kabupaten Terus ini Di Kalimantan sekian Indonesia Geographic koordinat Ini Pak Siap Nah lalu diikuti oleh gambar itu Tapi ATT dengan gambar Kita Harus Mensitasi Gambar ini Diambil dari mana Apakah google map Dan sebagainya Terus berikutnya adalah Gambar ini Kurang bagus Pak Dari segi penataan Cari gambar yang kontras Kalau tidak hanya Diberi simbol A B C 1 2 3 Diberi keterangan di sini Siap Oke Ini yang penting Ini Sudah masuk gambar Tetapi gambar ini Yang punya Bapak Kalau bisa gambar ini Tidak hanya 1 2 3 Ada gambar yang kita Mulai masuk Misalkan dari bandara Masuk akses ke sini Dan lokasi yang Yang di sini Jadi orang itu Orang Kalau kita kan sudah tahu kan Tapi orang luar negeri itu Tidak begitu Paham dengan ini Ini yang penting Kemudian di pembahasan Punya Bapak Punya Bapak ini Satu Data cukup banyak Tetapi belum terururkan Dengan baik ini Pak Dimanakah data itu Data seharusnya Minimal Bapak Menjadi 2 subab Tidak menulis subab pun Seperti ini sudah bagus Tidak ada masalah Apa pentingnya di sini Justru data intelijen Geospasial ini Harus Bapak kuatkan di sini Pembahasannya masih kurang Artikel 20 halaman Tapi pembahasan Masih 1 halaman Ini yang penting Kemudian Konklusi Bapak terlalu Mulai masuk Kepada Malah Aspek Geografi Geografinya Dimanakah geospasial intelijennya Itu belum nampak Belum nampak kuat di sini Sehingga kalau ini bisa masuk Ini akan bisa Tertata dengan bagus Salah satu jurnal yang mulai masuk Punya Bapak adalah Satu Journal of Defense itu bisa masuk Punyanya sheet Amerika Pak Oke saya cek Ini Ini punyanya sheet Ini bisa masuk Ada berapatan Follow-in Pak Di Taylor Fences Oke Kemudian juga Ada jurnal juga Adalah Jurnal di S.F.I.R. sama Springer Ada K2 Itu jurnal yang bagus Ini jurnal Tata Kota Pak Siap Oke Terus yang ketiga adalah Jurnal itu juga bisa masuk Punya Bapak Intelijen Ya memang kita kan Intelijennya bukan intelijen seperti itu Tapi segala sesuatu yang ini Oke EEEE bukan Bukan cocok Ya ini ada beberapa MDPI Pak Cuma MDPI ini mahal ini Oke Ini terbitnya kalau gak salah Dua bulan sekali Oke Yang pertama Jadi Banyak seperti itu Pak Ini Kalau novelty-nya punya Bapak Bagus Karena mungkin Jarang artikel yang Pemindahan Ibu Kota Itu Oke Cuma sekali lagi Intelijen Geospasialnya Itu harus masuk Jadi kan itu Geospasial kan berkaitan Dengan ruang Pak ya Siap Yang seperti itu Oke Ini penting bagi kita Kebetulan saya kemarin Itu juga ada artikel Masuk di Kisatu Orang Kalimantan Pak Oh iya Tapi tidak Tidak terkait dengan Geospasial Terkait dengan apa Dengan kebersihan Hanya mengambil sungai Itu saja Dikaitkan salah satunya Dengan Ibu Kota Gak apa-apa Itu masuk Masuk kemana dia Masuk jurnal River River Oh iya Ini banyak Jadi tergantung Bapak gak masuk ke situ Jurnal Perayaran Masuk ke sini Jadi ada jurnal yang seperti itu Tapi dia memang fokus Di Kalimantan Masuk di satu kemarin Oke Baik silahkan di Ano Pak ya Di Di Revisi itu Siap Makasih banyak Pak Kayaknya ini Bapak menulis yang semangat Hanya di Yang paling bagus itu Di introduction Paragraf pertama Introduction itu Pak Setelah itu kayaknya Kekurangan semangat Bapak itu Iya Benar Pak Terus yang di hasil pembahasan Bapak semangat Memaparkan data Tapi Kurang semangat Membahas data Itu yang saya rasakan Dua itu Iya Pak Itu kayaknya Pak ya Siap Terima kasih banyak Pak Mudah-mudahan sukses ya Pak ya Siap Amin Berikutnya punya Bu Elia Oh Bisa di-unmute Bu Elia Nah ini Sama dengan Pak Syarianor tadi Pak Nor tadi Dengan yang lain Pak Kalau Peneliti luar Punya Ibu juga Bu Elia juga sama Ya Punya orang luar negeri Peneliti di luar negeri Sebelum riset Sudah tahu dia mau submit kemana Kita kebanyakan di Indonesia Sudah riset Bingung mau kemana Bahkan sudah punya artikel Bingung mau submit kemana Tapi gak apa-apa Ada sekian software yang bisa kita lihat Ini punyanya Bu Elia dulu Sebelum kita masuk ke berbagai aspek Ibu Bapak Kalau ingin masuk ke Springer Bisa nulis seperti ini Klik Springer Jurnal Sagester Ini ya Klik apa tadi Springer Jurnal Sagester Ini punyanya Bu Elia Kalau jurnal artikel kita Manuskrip kita ini Sudah ditata kontennya bagus Dan ditata konteksnya bagus Harus ada dua Konten dan konteks sama-sama bagus Dia akan presisi Ini Hanya butuh title Dan butuh abstract Abstract ya Bu Elia Kira-kira Bu Elia Springer ini cocok kemana Kemarin sih Saya sudah list ya Pak Untuk tempat jurnalnya Sudah ada banyak Jadi saya pikir Mungkin langsung ke kontennya Coba kita lihat Ini tadi pertanyaan sebelumnya Mumpung punya ibu Bahasa Inggris ini Ini kira-kira cocok kemana Ini suruh jalan saja Nah Punya ibu Jurnal of Food Science and Technology Bisa masuk ke sini Jurnal Food Dan sebagainya Nutrition Kemudian juga lingkungan Terkait dengan ini Benar gak ini Saya belum membaca punya ibu Tapi lihat judul ini Karastrictive of Nori Process From Indonesian Sheaward Sheaward itu juwet Bu ya Siwet itu rumput laut Ini apa ini ibu Rumput laut Jadi karakteristik Bahasa Indonesia nya aja kali Pak Saya gak tahu Apa bahasa Indonesia nya ya Jadi ini karakteristik Proses nori dari rumput laut Indonesia Kurang lebih seperti itu Oke 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 baik Oh siwet ya oke Siwet ini Rumput laut Rumput laut ya oke oke Emang bahasanya emang rumput laut itu ya Oke Yang ibu adalah Karakteristik nori Oke Kalau melihat judul Ini kurang menggigit Bu Ya ada Ada masukan Pak Kita ubah habis ini Oke Ini Oke Ibu dari komposisi abstrak Ini non hasil Ibu terlalu Ini Nah ini Padahal judul ibu adalah karakteristik Karakteristik nya nanti kita Harus bedakan Karena ini kita bicara material Baik material alam maupun non alam Ibu karakteristik nya itu bisa jadi dari Dari segi fisik Dari segi kimia biologi Atau dari segi non fisik Atau non kimia biologi Misalkan warna Kelenturan Seperti itu Oke Baik Tadi Pak maaf sebelum lanjut Judulnya gimana Pak Ada masukan Oke saya Baca dulu Baca ini Kayaknya Ini Ibu Menganalisisnya ini Nori is food ini Indonesia nori Sebekan favorit food Ibu kan Fisiko chemical kan FTC profile color and mineral content Oke Ini ibu sebenarnya sudah ini Sudah membatasi ini Sudah cukup bagus ini ibu Ada kekuatan di sini ibu ini Nah ini ya Cuma Kalau kita melihat ini Ini kebetulan saya ngisi workshop di Bapak teman biologi Ada memang beberapa rumput laut yang dibahas ya Ini Sepertinya sudah banyak ibu Tetapi mungkin Perlu ditambah lagi Apa karakteristik yang di Indonesia Yang sedikit unik Dari yang lain Ini perlu dimunculkan sebelum paragraf ini ibu Satu atau dua kalimat ibu Oke itu saja Karakteristik Apakah warna Apakah tekstur Ada karakteristik yang berbeda itu cukup Apakah lingkungan dia tumbuh Itu bu Nambah satu dua kalimat Di sini Oke Coba saya lihat Kita lihat di Google Scholar Oke Kelihatan ibu ya Iya iya kelihatan Oke Kita kelihatan Ada 19 ribu artikel yang membahas Indonesian Seaworth ini ibu Notrian profile kita ambil ya ini ya Ini malah masuk ke jurnal ini Fisheries Science Ada juga Food Science Nah punya ibu ini Nah ini Pak Santoso ini dari mana Bagus beliau ini anunya Ebi Pak Oke Nah ini sudah banyak Nah ini ibu yang pertama ini Coba kita lihat ini Bagaimana dia membahasnya ini Oh memang Ya benar ya ibebe ya Saya kenal soalnya Sebenarnya kita fokusnya tadinya Tujuannya mau representat Mau menggantikan nori itu loh Pak Karena nori itu impor Kita mau coba buat semacam nori analog Oh tapi ibu ano lah Ibu sudah ano ya Sudah sampai produksi ya ini ya Iya sudah ada produknya Sudah ada pembanding gak dari produk ini Dengan yang impor Iya jadi yang kita bu Pembandingnya yang impor itu Pak Nori impor Oh kalau gitu Kalau gitu gini aja judulnya bu Tapi kan coba Mengkarakterisasi bu ini coba Ibu ini menggunakan tiga ini Dryingnya 45 derajat ya Gak terlalu tinggi ya Satu hari cuma bu ya Iya Charakterisasi nya ini Bagus datanya ibu ini Physical analysis nya juga bagus Iya targetnya sih K1 Bisa bisa ini ibu K1 ini ibu Bisa ini ibu Gimana judulnya belum menggigit Iya iya Ibu kan juga membuat ini kan Iya Gini aja Tapi masih skala lab ya Pak Belum Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Fabrication maksud kita Ada fabrication dalam konteks artikel kita Bukan seperti pabrik ibu Jadi sintesis Production Pembuatan itu boleh Saya sering Judul-judul saya skala lab ini Menggunakan ini ibu Oke Oke Bahkan kemarin ada reviewer yang di Sivir punya saya Diganti ini Karena punya potensi untuk Karena dia menganggap gini Saya dari pasir besi membuat Mahitair kemarin ibu Walaupun skala lab Reviewernya mengatakan Anda punya potensi untuk skala besar nih Langsung aja fabrication Iya Oke Emang targetnya sih Untuk komersil Nori punyanya ibu Apa yang spesial Yang pasti bahan bakunya Dari Indonesia ya Yang spesial bahan bakunya Indonesia Nah Anu Produknya Produknya apa Maksudnya Kelebihannya Kandungan Apa kelebihan Kandungan mineralnya ya Lebih tinggi ya Dan Sustainable dari Indonesia Sebenarnya saya mau Menunjolkan itu Karena maksimalnya tinggi ya Mineralnya lebih tinggi Dibanding Ini aja High content mineral gitu ya Kalau ini Coba ini kayaknya nunggu Coba dilihat Caracterization of high Highly atau high Coba nanti cek Dengan teman bahasa Inggris Mungkin yang hadir nih Iya Gak apa-apa Kita punya Highly atau high Saya ragu ini Oke Taruhin dulu nanti Ibu kan punya provider ya Kalau saya biasanya pakai Dari luar High content mineral Of nori Jadi langsung ditonjolkan kelebihannya gitu ya Sudah ya Sudah ini keluar kelebihannya Jadi di introduction sebutkan juga Research-research nori Selama ini Mineralnya segitu Punya ibu ada satu saja Bisa mineral Bisa tekstur Bisa warna Bisa ketahanan Satu saja muncul Keluar di judul Baik Jadi Caracterization of high content mineral Of nori Oke Nanti saya cek lagi Yang mana lebih dominan Itu nanti muncul With high mineral content Kayaknya gini ibu ya Ini lebih pas kayaknya mungkin Caracterization of natural nori With Kita bicara natural Karena sudah ada sintesis sekarang ibu ya Iya Kita bicara natural nori With high mineral content Produce from Indonesian Nah kayaknya lebih menggigit ini ibu Oke Jadi introductionnya Ngisip Bagaimana Urgensi dari nori Selama ini Terus yang kedua adalah Terutama yang mineral contentnya tinggi ibu ya Atau yang lain ibu cek nanti apa yang tinggi Terus yang kedua adalah Kenapa urgensi kita karakterisasi Karena tanpa mengetahui karakterisasi Salah satunya kita Susah untuk nanti Untuk aplikasi lebih lanjut Untuk pemakaian lebih lanjut Kemudian Terakhir adalah Kelebihan dari Dari Indonesian product ini Indonesian natural resources yang ini Oke Caranya begini ibu Ini ada artikel saya Mungkin bisa ibu tiru Ini kebetulan saya dari bahan alam Gimana cara membuatnya Ini bisa ditambah bu Satu atau dua kalimat Oke Nah ini bu Ini judul Nah ini saya kan sama ini Fabrication Nah ini yang saya diberikan review No for ini Tapi saya udah aplikasi kemarin bu Caranya di paragraf terakhir Ini ditutup dengan kalimat gini In order To Cut off Atau to reduce For mass production bu Ibu sebutkan ya Kenapa kita nori In order Agar Untuk Untuk ini Untuk Mengurangi biaya produksi Khususnya untuk produksi Masal ke depan Therefore It is essential To produce Natural nori From Natural resources Gitu aja Nah disini Nah itu yang penting Di kita Oke Ini kebetulan saya menggunakan Bahan alam juga Untuk Ferrogel ini Kebetulan tapi saya untuk Aplikasi sudah Oke Introduction hanya itu Yang perlu ditambah Kemudian adalah Oh di Jawa Barat ibu ya Kurang Indonesia ibu ya Oh iya Indonesia ya Kalau ada Tadi itu Location Geographic itu Dimasukkan Enggak pun Enggak ada masalah Cuma saya beberapa kali Diminta itu Geographicnya ya pak ya Ya Proses from ini Ada tiga ya Seeking in Finager Blending Nah ini ibu Tidak paralel Yang Shocking in rice Finager ini Detail Blendingnya ibu Harus tambah detail ini ibu Oh Ya apakah waktu Apakah kecepatan Apakah dengan air Dan sebagainya Ditambah keterangannya ya Biar paralel Kemudian adalah Washing until Netral Apa yang netral Pihal netral Perlu ditambah bu Yang netral apanya nih PH nya tentunya pak Oke ditambah nih Washing until Pihal netral PH netral Atau PH sama dengan 7 Boleh Langsung PH 7 ya PH 7 Oke Kayak gini ibu Kayak gini Kayak gini Nah ini Ibu bisa gak membuat gambar Kayak gini Dari powerpoint Oh gitu ya Biar lebih menarik ya Kayaknya lebih menarik Iya Iya Jadi di flowchartnya Seperti ini ya Iya ibu kan buat kayak gini Hampir yang kami lakukan Itu dikritisi oleh The viewer Ini terlalu konvensional kali ya Nah caranya gini Kalau ibu punya Rumput laut yang asli Gak apa-apa bu Kayak gini ibu Ini kan dari saya Dari pasir Kemarin juga Dari cangkang telur Difoto kayak gini ibu Terus rice nya itu Digambar kayak gini Terus nanti nori nya Kira-kira apa Kalau perlu ibu Nori dari produk nori itu Itu ibu zoom Seolah-olah ibu tahu Ini struktur kimianya Caranya gimana Nah gini Nori Nah ini Kemiko Nah ini aja diambil Digambar sendiri ibu Ditempel nanti disitu Nah kayak gini ibu Nah kayak gini Oke Ini profesional nanti ini Nah Ini ternyata nori isinya ini nanti Nah gitu Karena ilmiah ya Oke saya lanjutkan ini punya ibu Menarik Ini hanya mengganti saja Drying, pressing dan sebagainya Diganti aja ibu Dengan gambar sendiri Gambar iya Iya Pak boleh di sharing gak yang tadi pak Silahkan nanti saya japri ibu ya Kan ini Oke Ini Ini Drying ini juga sama Pemanasan kayak gini Apakah ibu tadi pemanasannya menggunakan Oke open Open Gak apa-apa Saya sering gambar sendiri ibu kayak gini Ini kan gambar PowerPoint ini ibu Kayak gini Oke kita lanjut Punya ibu Bagus sebenarnya Remark ini Rasio Ah ini ada yang ditambah bu Ya Ini sudah ada disini Rasionya itu boleh ditambah Apa dengan apa Disini kan ada keterangannya Remark pak Ini berat apakah volume Oh iya Keterangannya ya Rasionya Itu Weight ratio Itu yang harus penting bagi kita Characterization Oke sudah ISTM sudah benar ini ibu Nah Kalau ada persen Persen di depan ibu ya Karena ini bukan satuan Oke penulisan ini sudah oke ibu ISTM nya sudah bagus ini Oke analisis Ini pastikan ibu semua analisis tadi itu termasuk pewarnaan dan sebagainya Komposisi struktur itu masuk semua berurutan ibu sesuai dengan dibahas Kalau yang dibahas adalah fisikal dulu maka ini fisikal dulu Baik Kemudian statistikal analisis Oke Karena ibu statistikal analisisnya ini adalah tidak banyak Maka ibu bisa gabung ini saja Jadi gak perlu sebab sendiri nih Ditempel langsung Ya ditempel aja Oke Untuk paralelisme Sekarang riset in discussion Mesirnya persen Protein Fat Lemak Es Abunya Karbohidrat Fiber Oke Ya memang bagus kandungannya Cuma ada yang ano ini ibu Di pembahasan ini ibu sudah menggunakan komersial Nah Dengan komersial musternya kita kalah kan ya Proteinnya kita kalah Fatnya kita kalah Lah Ini yang kita menang bu Ini yang kita menang Yang menangnya sebenarnya paling ini kita jelanjelkan crude fiber pak Serat pangannya Ya Sama ini lagi ibu Karbohidrat ibu Lah Justru di introduction kalau sudah seperti ini Ibu sebutkan However Komersial nori yang selama ini muncul Dia memiliki karbohidrat dan crude fiber yang relatif rendah Nah Inilah Artinya apa Introduction kita mengikuti hasil Jadi kita tekankan disini Justru ini sudah Ini dibahas ringan saja Tapi ini yang kuat disini Dari 28 bahkan punya ibu sampai dua kali lipatnya ini Yang ini 49 punya ibu sampai ada yang 60 sekian Ini yang kedua bu Tidak hanya crude fiber Karbohidratnya ini tinggi Dua ini dimasukkan di introduction Oke Ini belum disebut di introduction Belum Oke Bagus Bagus ini kita sudah menemukan Pembahasan sudah oke ibu Sampai tahun 2020 2019 sudah menyebar saya kira Oke Oke saya kira sudah oke Physical analysis Ini sampai ikatan ya ibu Bagus ini physical dan chemical sebenarnya ini ibu Sexture versus honorary formulation Standar revisinya bagus-bagus data ibu ini Bagus-bagus datanya ini Oke Kalau yang dilihat dari komersial 2.500 Ini kita kalah Iya Kemudian Nah ini yang menang bu Tapi justru yang diharapkan sebenarnya lebih tipis bu Oh gitu Mungkin yang menangnya di Hardness ya Hardness ini Sama elongation Iya sama elongation Pake apa ini hardnessnya ibu Pake fikir atau pake apa ini ujinya Pake texture analyzer Oh texture analyzer Soalnya gini Hardnessnya ini satuannya kan gram ibu Iya pake texture analyzer kita pake Oke Tidak apa-apa nanti Kayaknya di atas saya belum melihat detail tadi ibu Iya ya Saya belum melihat detail di metode tadi ini Oke Elongation kita menang Tapi yang lebih menang lagi sebenarnya jadilah hardness Iya hardness Kalau seperti itu carilah kelebihan nori yang hardness Untuk apa Untuk packaging Sip Mantap ini untuk Food packaging Oke Color Ini ada yang menarik punya ibu ini Ini dibahas bu ya Nah ini yang merah ini ibu Kenapa dia sendirian itu Terlalu jauh itu ibu Iya pak L A Tapi rata-rata L nya lebih besar ya Daripada komersial ibu Semua lebih besar ibu Iya iya Nah oke Oh fatty acid Ibu datanya bisa ini kisah itu kan Datanya banyak ini ibu Datanya banyak ini ibu Oke Komersial nori Ah lemak Terus Saturated fatty acid Kemudian ini yang ibu kuat malah ini di ini ibu Omega bu Omega 6 Omega 6 nya ya Termasuk ini juga Poli Saturated Saturated Ini kan juga Juga bu Bagus juga ini Iya Nah ini Ini komersial nori Nah mineral ibu kan berarti judul tidak hanya mineral bu ya nanti ya ibu ya Iya iya Oke Zinc nya tinggi Magnesium nya juga tinggi Satuannya apa ini ibu Satuannya kayaknya perlu diberikan ini ibu Oh ini sudah ada ya Sudah Oke Sama Oke Ini tinggi malah magnesiumnya ibu Iya magnesium sama kalium Kita cuma kalah kalium Iya Natrium tinggi kita Natrium ini sekitar 15 kalinya ini ibu Magnesium ini yang paling tinggi justru bu Na per kamular rasio yang ini Angkanya memang kecil tapi dibanding komersial dia sekian kali lipat Nah Kalau seperti ini ibu Bisa jadi ibu Bisa jadi ibu membuat tabel Soalnya begini Soalnya begini ada pengujian yang dia langsung keluar walaupun sekali Kayak misalkan kita nguji dengan SRF itu bisa keluar Tapi tidak apa-apa ibu jelaskan aja di metode itu satu kalimat saja ibu Iya 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 baik Oke disitu Loh ibu kok mengatakan ini Howe fernori komersial mineral and mineral content from ini lebih baik bu Na per K Padahal ini ibu Iya sebenarnya kalau yang diharapkan WHO itu Na per K nya itu lebih rendah Sorry saya terlalu ingatkan Itu menurut WHO Iya tapi NA nya kita lebih tinggi nih ibu Iya maksudnya yang diharapkan itu harusnya lebih rendah Oh gitu Mentara penyakitnya lebih tinggi Itu menurut aturan WHO Gini aja bu Apa yang gini-gini dilepas aja ini ibu Oh gitu ya kelemahannya gak usah di Kelemahan gak usah aja Jadi apa saja yang baik di dunia ini Iya ya baik-baik pak Jadi kelemahan dikuatkan ada beberapa Kalau menyebutkan walaupun ada beberapa aspek kecil yang lebih rendah gitu aja gak apa-apa Kan lebih banyak lebih bagus punya ibu malah ini saya lihat Iya ya pak Ya oke 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 Nanti coret-coretan bapak ini saya bisa dapat dengannya Coba anu aja kan ini direkam kayaknya nih ibu Oh di youtube nanti Oke oke Iya ada di youtube bu Ini ibu Ini ibu masukkan ini punya ibu nomor kontrak bu ya Oh iya iya Nomor kontrak ya Baik Kalau dari segi referensi Sudah lumayan bagus cuma konsistensi ini aja bu Ya ada huruf besar kecil tahun ada yang di belakang ada yang di depan Iya saya pakai mandelai sih tapi belum saya cek Nah mandelainya ditata karena memang tidak mandelai Zotiro itu atau Inor itu gak anu Apa harus finishing kita Oke ini bisa bu untuk kisah tu ini Ya baik pak makasih pak Memang kisah tuan perlu dianu sedikit sama gambar Oke bu baik sukses bu ya Sakses makasih ya pak Sama-sama sama-sama bu Ilya Oke silahkan kalau ada pertanyaan Iya baik terima kasih pak Mungkin kita persilahkan untuk dua orang menanya lagi pak yang raise hand Ini ada pak Angga dengan bu Lusi Pak Angga dengan bu Lusi, bu Wil Silahkan silahkan Oke Pak Angga yang sudah datang Iya silahkan pak Terima kasih bu Ismaya Dan salam hormat pak Taufik Oke walaupun salam pak Angga Yang luar biasa ini saya sangat termotivasi ini pak Jadi kemarin saya sudah mengirimkan tulis saya pak Ini saya perkenalkan dulu Ini saya awal untuk menulis pak Jadi mungkin karak tulisan saya masih mungkin rendah pak ya Jadi mohon saran apa saja yang bisa saya perbaik pak Pak Angga yang nomor berapa ini pak Angga Yang nomor berapa ini ya Ini ya Angga Indra Gusumaya Siap betul pak Oke berikutnya bu Siapa bu Ismaya Ini Bu Lusi ya Berikutnya bu Lusi pak Bu Lusi Agus Setiani Oke silahkan bu Lusi Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih banyak ini sebelumnya untuk kesempatannya Saya diberikan kesempatan Pak Ahmad Saya juga ini sangat Apa ya Terinspirasi dan semangatnya tertular sekali gitu Saya mendengarkan paparan Bapak gitu Mohon maaf sebelumnya perkenalkan saya dengan Lusi Saya dari Universitas Papuan Kebetulan saya juga sedang lanjut untuk S3 pak Di bidang farmasi ya Jujur untuk pengalaman menulis saya Dari Universitas Papuan pak Bogor Oh di Bogor Ya Kebetulan saya juga sedang lanjut studi lagi pak saat ini gitu Nah saya Yang saya kirimkan artikel kemarin itu memang Bukan Apa Apa Bukan studi Apa Bukan penelitian S3 saya pak Kebetulan Saya baru Baru Bapak Masih Masih sedang ongoing ini penelitiannya Yang saya kirimkan itu S3 di mana bu Sama bu Di UI pak Oh di UI Jurusan Tapi Tapi saya jujur pak Untuk Jurnal Internasional Saya belum pernah Untuk publikasi pak Jadi masih pemula banget ini Makanya mohon Bimbingan Dan Sarannya gitu nanti ya Untuk Biar saya lebih semangat gitu Apa Untuk yang saya kirimkan ini Artikel kemarin Ini kebetulan artikel Kolaborasi saya dan mahasiswa Satu saya sih pak Rencananya Akan saya coba Submit di jurnal Internasional Saya sih gak mau Tinggi-tinggi Untuk Apa namanya Targetnya gitu Tapi karena Yang pemula gitu Jadi masih ingin Mencoba aja gitu pak Mungkin kalau seandainya Ada saran masukkan Bisa masuk kemana gitu pak Jadi Biar ada Pelajaran dulu ini Atau biar ada Pengalaman dulu pak Sebelum nanti Untuk yang Hasil penelitian S3 nya gitu Itu sih pak Terima kasih ini sebelumnya Yang saya kirimkan itu Untuk Yang bahasa Indonesia nya pak Bahasa Inggris nya kemarin Sempat Mau kirim double Gak bisa gitu Tapi udah saya coba Translate kemarin Oke Baik Yang punya bu Lusi Kebetulan Saya ada juga riset Dengan seorang teman Yang di biologi Dan kesehatan Tentang daun juga Tentang benalu Oke nanti Berkaitan mirip ini Nanti saya cerita lebih Kita mulai dari pak Angga ya Oke Perubahan pola hidup Guru pendidikan jasmani Selama pandemi Oke Kalau melihat judul Ini dipastikan sudah Sesuai dengan bidang bapak Oke Cuma kalau melihat Pola hidup Pola hidup kan banyak Ada yang psikologi Ada yang fisik Dan sebagainya Kita lebih anu pak Indra Pak Angga Siapa Pola hidup apa Jadi yang Yang saya Tulis disitu Mulai dari Pola hidup Sehari-hari pak Misalkan Tentang Pola makan Lalu Istirahat Lalu Kegiatan jasmaninya Seperti apa Mulai dari pandemi Dan Selama pandemi Sebelum pandemi Dan Selama pandemi Begitu bapak Oke Karena bapak olahraga Jasmani Ini ada beberapa Jurnal jasmani pak Satunya mungkin Wahiningen ya Saya punya Dengan teman juga Ada kemarin Kolaborasi dengan olahraga Kebetulan Tapi dia ada Konsep Olahraga Dikaitkan dengan IPA Dengan sain Saya masuk di sainnya Beliau olahraganya Kita nguji Baru terbit Tadi malam Sebentar Kayaknya Siap bapak Coba coba Wahiningen Nanti satu nyuguran Wahiningen pak Ada Tadi malam saya dikirimi pak Inje pak Malam saya dikirimi Oke Kita menulis bertiga Dengan teman biologi Saya dari Sidi Asfek Sainnya Teman olahraga Oke Kalau melihat judul Sebenarnya bapak Hanya tiga yang dikaji Tiga ini sudah bagus Satu adalah Bagaimana olahraga Yang kedua adalah Frekuensi makan Yang ketiga adalah Durasi tidur Oke Oke Dari tiga ini Ada masalah gak pak Baik pak Jadi Ada beberapa Perubahan pak Pertama Mengenai tentang Aktivitas fisik Dari guru pendidikan Jasmani Itu Berubah pak Mulai dari Sebelum masa pandemi Dan Dalam masa pandemi Itu ada perubahan Karena banyaknya gedung Yang tutup Yang pertama Lalu yang kedua Karena Aku sudah banyak Mengajar lewat Laptop Di rumah Yang biasanya Beraktivitas di sekolah Ikut memimpin senam Dan yang lain Seperti itu pak Lalu untuk Durasi tidur Juga Perubahan Bapak Mungkin ya Karena juga Dari Tekan ekonomi Atau yang lain-lain Ada perubahan Durasi Istirahat Seperti itu Oke Berarti semuanya Bermasalah pak ya Iya Pola hidup Kalau bapak Selama ini Menginggriskan apa Masuk Lifetrend Kayaknya bukan Ya bapak Jadi Saya dalam bahasa Inggris ini Sangat Minim sekali Pengetahuannya Makanya Ini Saya berterima kasih Banyak Kemarin Pak Waktu awal Memutarakan Bahwa Akan ada Satu Satu Artikel Yang nanti Akan di Enggriskan Seperti itu Makanya Saya kirim Bahasa Indonesianya Seperti itu Mohon arahan Nanti yang Dipilih nanti Yang kira-kira Yang paling siap Kalau punya Bu Elia tadi Dienggriskan sendiri Itu sudah Bagus The rule of Gini aja Tapi Kita cek lagi Biar ini Urusan Bahasa Inggris Siap Siap Bapak Kayaknya Apa Bapak Langsung Fokus Ke kesehatan Saja Pak Ya Karena Tiga-tiganya Kan Kesehatan Siap Pola tidur Olahraga Kan Itu aja Iya Betul Nanti Oke Dan seterusnya Siap Kira-kira Ini Seterusnya Artinya Langsung Ada On Indonesian Gitu aja Of Indonesian Sport Science Sport Teacher Gitu aja Pak Ya Iya Pak Kira-kira Ini Nanti Bisa Berubah Pak Iya Pak Oke Ini Banyak Banyak Ano Pak Ini Sudah Ada Beberapa Riset Yang Sudah Muncul Di Internasional Khususnya Di Tahun 2021 Beberapa Yang Saya Baca Adalah Tapi Walaupun Tidak Fokus Pada Guru Olahraga Tapi Pada Masyarakat Umum Dan Pada Karyawan Oke Oke Ini Impact of the Online Oke Impact Nah Ini Bapak Harus Banyak Ini Membaca Ini Artikel-artikel Yang ini Sudah Ada 300 Ribuan Ini Baik Bapak Ini Bapak Kayak Gini Bapak Hurt Ini Kesehatan Mental Bapak Kan Kepada Kesehatan Just Money Kan Apakah Physical Endurance Apakah Ini Sleep Quality Ini sudah Banyak Juga Jadi Tahun 2020 Dan 2021 Ini sudah Banyak Jadi Terhadap Kualitas Tidur Saja Sleep Quality Sudah Ada Kesehatan Mental Bapak Kan Ada Tiga Variable Tadi Itu Adalah Olahraga Yang Kedua Adalah Makan Yang Ketiga Kalau Tidur Ya Itu Tidur Ini Air Kualitas Ini Gini Gini Kualitas Life And Mental Ini Gak Bapak Life Quality Bener Berarti Yang Saya Tensit Tadi Oke Ini Pada Anak Anak Cuma Bapak Ini Mengkaji Pada Untuk Ini Ini Coba Saya Ambil Ini Bapak Coba Tiru Ini Anak Anak Cuma Diganti Guru Olahraga Kenapa Guru Olahraga Penting Bapak Sebutkan Kalau Guru Olahraga Saja Sudah Tidak Mementingkan Olahraganya Apalagi Yang Lain Gitu Saja Ini Anak 7-17 Tahun Bapak Samplingnya Mungkin Guru Dari Sekian Sekian Ini Introductionnya Dari Coronavirus Terus Efeknya Yang Kedua Adalah Baru Ke Anak Bapak Bisa Tiru Paragraf Pertama Adalah Terkait Coronavirus Dan Impact Bagi Kesehatan Tapi Karena Bapak Ada Tiga Kesehatan Itu Kualitas Hidup Bapak Batasi Saja Dari Sekian Aspek Banyak Kualitas Hidup Yang Sangat Menentukan Kualitas Olahraga Yang Kedua Tidur Yang Ketiga Makan Tadi Itu Kala Makan Baru Yang Kedua Ini Bapak Masuk Ke Guru Olahraga Ini Masuk Ke Ini Baru Ketiga Adalah Dikaitkan Jadi Kalau Ikut Ini Bapak Hanya Tiga Mungkin Tiga Empat Paragraf Oke Ini Metodenya Sudah Ikuti Ini Sudah Desain Sample Saya Kira Mirip Ini Bapak Pake Google Pake Kopsi Ini Kemudian Ini Covid Ini Mental Heart Bapak Ganti Dengan Kualitas Tidur Kualitas Olahraga Kemudian Data Analisis Ini Sama Persis Sama Punya Bapak Ini Saya Tabel Punya Bapak Ada Tabel Ada Data Juga Kan Ini Ini Kayak Gini Dijadikan Satu Saja Kualitas Tidur Dan Lain Lain Tadi Itu Oke Kemudian Ini Tapi Kan Ada Tiga Diururkan Lalu Diskusi Ini Mirip Kayak Gini Ini Bagus Ada Sambilkan Lagi Punya Pak Angga Satu Lagi Contoh Karena Waktu Kita Terbatas Bahkan Ini Ada Pertanyaan Pak Anu Kemarin Pak Sismanto Ini Sismatic Review Ini Bisa Ini Ini Untuk Anak Kita Ganti Misalkan Untuk Teacher Sudah Ada Ini Untuk Teacher Quality Live Ini Ini Before And After During Pandemi Krisis Ini Teacher Quality Bapak Menariknya Langsung Tembak pada Guru Olahraga Ada Juga Sismatic Impact Untuk Teacher Aspek Sosial Bapak Tiga Ini Karena Bapak Olahraga Sesuai Dengan Bidang Ini Banyak Ini Cross Saksional Study Bapak Bukan Cross Saksional Study Sudah Ini Diambil Yang Ini 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 MDPI MDPI Ini Bagus Juga Seingat Saya Ini Ki Dua Ini Coba Saya Cek Ini Bapak Bisa Masuk Ke Journal Ini Ini Sama Pak Ini Ini COVID Ini Sama Ini Life Quality Coba Saya Lihat Cuma Dia Menggunakan Statistik Bapak Tidak Dia Pre-test Pre dan Pro Diukur Sampelnya Ini Hanya 63 Guru Bapak Ada Berapa Tadi Ada 100 Lebih Ini Hanya 63 Oke Malah Yang Dikaji Juga Kesepian Guru Kalau Hebat Ini Oke Saya Kira Dua Ini Di Ini Introduction Referensi Sudah Bagus Bapak Ini Tapi Ini Pak Kita Jangan Terlalu Lokal Ke Kita PSBB PPKM Kan Orang Luar Negeri Enggak Paham Diganti Haja Bahasa Restricted Movement Pembatasan Itu Ini Referensi Sudah Oke Cuma Ini Enggak Oke Ini Ini Kayaknya Kurang Ilmiah Ini Pak Jadi Dirujuk Oke Lihat Di Youtube Nanti Dua yang Saya Lihat Ini Ini Kalau Dilihat Di Ini Ini Juga Sama Oke Tapi Yang Menarik Ini Begini Pak Durasi Berolahraganya Sama Pak Untuk Yang Di Durasi 30 Sampai Satu Jam Ini Sama Bapak Untuk Yang Berubah Yang Lebih Dari Dua Jam Itu Sekarang Di masa Pandemi Mengalami Pengurangan Bukan Trendnya Sama Ini Pak Naik Turun Sama Trendnya Cuma Yang Menarik Ini Yang Tinggi Pak Dia Ternyata Yang Lebih Banyak Olahraga Di Bawah 30 Menit Artinya Apa Tetap Berolahraga Tapi Mengurangi Durasi Betul Ini Pak Kayaknya Ini Belum Dibahas Bapak Belum Dibahas Bapak Hanya Mendeskripsikan Data Oke Frekuensi Makan Ternyata Sama Artinya Apa Sebelum Pandemi Setelah Pandemi Gak Ada Bedanya Pak Tidur Setelah Pandemi Ngurangi Tidur Banyak Lihat Film Mungkin Stres Ekonomi Iya Bisa Oke Pembahasan Ditambah Saya Kira Ini Bisa Masuk Ketiga Atau Kedua Kalau Kisah Kurang Siap Ketiga Gemuk Ini Kedua Kurus Bisa Bisa Bapak Direvisi Pak Yan Siap Mohon Arhan Lanjut Bapak Nanti Saya Kontak Terima kasih Bapak Atas Ilmu Yang diberikan Ini Efek Atau Impact Siap Bisa Diganti Impact 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 Itu Negatif Sudah Siap Impact Oke Bagus Kita Lanjutkan Satu Setelah Satu Kayaknya Mungkin Pertanyaan Terbuka Saja Ibu Si Tadi Silahkan Ya Baik Terima Kasih Oke Bulusi Ini Adalah Menguji Aktifitas Anti Implamasi Ekstrak Metanol Ini Secara Invitro Dengan Metode Penghambatan Ini Oke Ibu Kan Ini Kan Judul Sudah Bagus Nilainya 75 Kalau Boleh Dinilai Tapi Kalau Ingin Lebih Bagus Ini Ibu Kan Menggunakan Ekstrak Metanol Daun Ini Kan Ya Betul Pak Kebetulan Ini Memang Penelitian Lanjutan Si Pak Oke Sebelumnya Saya Ekstrak Yang Lain Sudah Pernah Meneliti Juga Oke Metode Penghambatan Ini Protein Kan Hanya Uji Invitronya Ini Aja Kan Ya Pak Itu Dispesifikan Metodenya Namanya Itu Gitu Pak Oke Hasilnya Ini Ibu Ibu Kan Juga Meng-Extrak Selama Meng-Extrak Apa Yang Diuji Yang Diuji Langsung Uji Invitronya Pak Terhah Apa Si Ekstrak Itu Kepada Selain Uji Invitronya Memang Ada Screening Uji Vitokimia Juga Pak Itu Hanya Sebagai Pelengkap Yang Utamanya Memang Invitronya Untuk Melihat Nilai IC 50 Oke Ekstrak Oke Sebentar Bu Saya Kemarin Saya stop Dulu Ada Artikel Yang mirip Beliau Seorang Dokter Risetnya Mirip Dengan Ibu Anti Inflamasi Sudah Punya Satu Tidak Yang Banyak Oke Sebentar Oke Ada Beberapa Banyak Alternatif Punya Ibu Belum Nampak Pak Oke Oke Saya Share Screen Oke Salah Satu Temen Dokter Lihat Tulisannya Sudah Banyak Dia Mengkaji Tentang Soybean Soybean Itu Kedele Dengan Ekstrak Ini Ginger Ini adalah Jahe Rizum Rizum Akarnya Beda Dengan Ini Untuk Ini Sebagai Ini Terus Saya ganti Ini Punya Ibu Kayaknya Ini Artifnya Ibu Bisa Masuk Kesini Ibu Journal Of Plan Bio Chemistry Bioteknologi Springer K3 Terbitnya 4x Impact Faktor 1,2 Atau Journal Of Plan Biotechnology Korean Society Of Plan K3 Kalau Mau K1 Journal Of Traditional Complementary Medicine Sifier 6x Setahun Halo Bulusi 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 Bisa mendengar Suara saya Bulusi Mana Bulusi Bulusi Ada kendala Jaringan Jaringannya Sepertinya Oh iya Beliau live Dari Suma Apa Kita Pindah Ke Pindah Ke Ano Karena Kalau Ano Kayaknya Waktu kita 15 Menitan Mungkin Pertanyaan Saja Ibu Saya Persilahkan Ibu Faisa Yuniati Silahkan Ibu Faisa Terima kasih Mbak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Buat Ahmad Taufik Yang Sudah Memberikan Materinya Dengan Baik Mulai Dari Kemarin Sampai Hari Kita Menyimak Untuk Itu Sebenarnya Saya Ini Lebih Menggali Lebih Dalam Ilmu Dari Bapak Ahmad Taufik Ini Kalau Kemarin Sudah Disampaikan Setentas Mengenai Bagaimana Trik-triknya Namun Saya Menggali Lebih Jauh Terkait Dengan Sub-tema Bindingan Online Kita Kali Ini Yaitu Lacihan Penulisan Artikel Jurnal Internasional Step By Step Untuk Itu Mungkin Saya Berharap Pak Ahmad Taufik Berkenan Memberikan Secara Istimatif Materinya Mengenai Bagaimana Trik-trik Kita Menulis Step By Step Mungkin Misalkan Mulai Dari Judul Itu Bagaimana Kita Membuat Judul Yang Menarik Dan Menimful Jadi Apa Yang Harus Disampaikan Kemudian Kemarin Saya Sudah Menangkap Beberapa Hal Dari Penjelasan Bapak Mengenai Atau Masukan-masukan Yang Bapak Berikan Terhadap Artikel Yang Direview Jadi Saya Menangkap Itu Ada Beberapa Hal Misalkan Membuat Background Jadi Paragraf Pertama Itu Yang Ditulis Misalkan Mengenai Problem Terkini Secara Global Kemudian Paragraf Keduanya Disampaikan Mengenai Gambaran Tentang Masalah Di Beberapa Negara Kemudian Termasuk Di Indonesia Paragraf Ketiga Juga Apa Jadi Saya Mencoba Merangkum Sendiri Namun Saya Masih Belum Puas Mendapat Ini Dari Bapak Karena Itu Terpotong Karena Itu Ketika Artikel Nanti Bapak Kutus Lagi Nyambuh Ke Metodologi Jadi Harapan Saya Mungkin Nanti Bisa Disampaikan Materinya Secara Sestimatis Mulai Dari Awal Bagaimana Paragraf Pertama Dalam Background Itu Apa Yang Sampaikan Kedua Ketiga Dan Seterusnya Kemudian Pembahasan Juga Begitu Apa Yang Disampaikan Di Paragraf Pertama Apakah Kita Mengulas Hasil Secara Global Atau Bagaimana Jadi Harapan Saya Mungkin Bisa Diberikan Secara Lebih Detil Secara Global Jadi Kami Dapat Mengevaluasi Artikel Tami Yang Mungkin Pada Kesempatan Ini Belum Sempat Direview Oleh Pak Ahmad Taufik Terima Terima Kasih Atas Kesediaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Bu Pak Iza Biar Dijawabnya Sekaligus Saya Persilahkan Ke Ibu Suryani Harfati Silahkan Bu Suryani Silahkan Bu Sudah Dibuka Pak Bu Suryani Silahkan Bu Sur Suryani Harfati Silahkan Terima Kasih Bu Ya terima Kasih Bu Ya Bu Silahkan Silahkan Sudah Berikan Itunya Manuskripnya Ke Panitia Mohon Dikoreksi Sudah Tiga Kali Sudah Tiga Kali Apa Namanya Submit Ke jurnal Internasional Belum Bisa Diterima Gitu Oke Ya Pak Ahmad Ini saya Nggak bisa Buka Videonya Iya Bu Sengaja Dilok Sama Panitia Biar Jaringannya Bisa Stabil Oh Iya Bicara Kebetulan Saya pakai HP Bisa Nggak Dari Panitia Mohon Maaf Nanti Panitia Kirim ke Pak Ahmad Tau Ini ditanyakan Saja Kendalanya Apa Terus Kira-kira Keinginannya Bu Seriani Kayak gimana Silahkan Kendalanya Saya juga Makanya Maaf Bingung Apa Namanya Ini saya Sudah Melakukan Clean Gitu Pak Ahmad Clean Ke Apa Namanya Sudah Dilihat Untuk Bisa Submit Ke Jurnal Internasional Tapi Sudah Di Dihajukan Sampai Tiga Kali Nggak Bisa Apakah Memang Dari Judul Tapi Waktu Saya Masukin Jurnal Pertama Dengan Judulnya Memang Hampir Sama Saya Masuk Ke Elsevier Pak Sekitiga Jadi Judulnya Juga Sama Mother Nolex Tentang Tanker Servik Tetapi Ibu Adano Ada Ethical Clearance Ada Ini Sudah Di Cleaning Tapi Saya Heran Kok Sudah Sampai Tiga Jurnal Nggak Bisa Diterima Ya Ditolak Padahal Sudah Diperbaiki Pak Sesuai Dengan Saran Apakah Memang Judulnya Judulnya Kurang Menarik Apa Gimana Padahal Sekarang Pandemi Mahasiswa Memang Banyak Yang Kurang Paham Gitu Pak Kalau Di Lahan Berat Prepare Nanti Pada saat Bimbingan Klinik Mahasiswa Sudah Paham Bagaimana Melakukan Perawatan Ibu Postpartum Dengan COVID Gitu Pak Karena Memang Trendnya Kan Sekarang Mahasiswa Sudah Mulai Diterjunkan Ke Lapangan Pak Dengan Bimbingan Jadi Sudah Menambahkan Pengetahuan Mereka Gitu Supaya Dia Tidak Terpapar Dan Bisa Memberikan Secara Asuhan Keperawatan Yang Efektif Dan Akurat Gitu Pak Baik Bu Terima Kasih Bu Suryani Ini Saya Menjawab Bu Faizah Dulu Mohon Maaf Untuk Bu Faizah Dan Ibu Bapak Yang Lain Karena Begini Ini Kegiatan Bimpek Yang Ketiga Belas Memang Materi Kemarin Tidak Saya Sampaikan Panjang Seperti Materi Sebelumnya Kenapa Satu Karena Kita Sudah Ada Workshop Sebelumnya Makanya Kemarin Saya Ambil 50-50 Yang 50% Kemarin Sudah Pernah Ikut Yang Sebagian Belum Pernah Ikut Makanya Kemarin Ini Di Slide Nanti Panitia Bisa Membagikan Ibu Ini Ini Sudah Saya Buatkan Karena Memang Ini Adalah Bimpek Step By Step Untuk Itu Ini Saya Kalau Tidak Asalah Yang Kelima Di Materi Dulu Adalah Overview Teknik Ini Sudah Ada Semua Sudah Saya Sampaikan Sebelumnya Tapi Nanti Ibu Faiza Bisa Membaca Ini Misalkan Background Itu Apa Step Satu Dari Mana Step Dua Ini Step Tiga Step 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 Lima Kenapa Saya Kemarin Mengatakan Mungkin Empat Sampai Lima Paragraf Saja Ini Yang Muncul Di Introduction Termasuk Juga Judul Ini Keyword Bagaimana Judul Bagaimana Lanjutan Karena Dulu Terus Terang Sekitar Dua Tiga Jaman Ini Sudah Kita Sampaikan Di Bimtek Sebelumnya Tapi Tidak Apa Bagus Pertanyaan Bu Karena Mungkin Beberapa Teman-teman Yang Hadir Disini Karena Separuh Tidak Tidak Insyaallah Begini Nanti Ini Aja Ibu Ibu Paisana Termasuk Yang Lain Ini Waktu Kita Terbatas Sampai Besok Ibu Kalau Ada Artikel Silahkan Tidak Apa-apa Dikirim Ke Saya Insyaallah Nanti Di Selas-sela Waktu Mungkin Harus Menunggu Tapi Hari Ini Ada Berapa Saya Beri Catatan Introduction Ini Walaupun Draft Kasar Jadi Ibu Bapak Tidak Harus Draft Yang Bahasa Inggris Yang Bagus Justru Kita Yang Belajar Dari Awal Tapi Yang Sudah Terbiasa Kayak Tadi Ibu Anu Tadi Sudah Lumayan Bagus Jadi Discussion Juga Demikian Termasuk Silahkan Disampaikan Nanti Karena Memang Kalau Disampaikan Semua Kemarin Waktu Kita Habis Untuk Itu Tapi Tidak Apa-apa Nanti Teman-teman Yang Hadir Disini Yang Belum 100% Kayak Ibu Tadi Bagus Silahkan Saya Sangat Senang Kalau Urusan Publikasi Itu Karena Memang Dengan Menulis Kita Terus Berkembang Ilmu Kita Pikiran Kita Berkembang Dan Bermanfaat Itu Yang Penting Bahkan Saya Terus Terang Dari Yang Kemarin Ikut Ada Seorang Mahasiswa S2 Yang Bertanya Dari Hal Yang Sangat Dasar Sangat Dasar Itu Kelihatan Sebeli Tapi Disitu Saya Melihat Beliau Adik Kita Itu Yang Ingin Sangat Belajar Bagaimana Menulis Tidak Apa Yang Sudah Advan Pun Tidak Apa Saya Beralih Ke Ibu Tadi Oke Nanti Yang Sama Bisa Jadi Begini Makanya Sering Saya Sampaikan Yang Jelas Pertama Kualitas Konten Dan Kontes Kita Harus Bagus Tapi Jangan Lupakan Ada Variable X Yaitu Variable Keberuntungan Itu Yang Jarang Dibahas Di Workshop Yang Seperti Ini Kalau Saya Seberibadi Mengatakan Sarat Paper Yang Bagus Dari Sigi Konten Dan Konten Itu Adalah Sarat Utama Tapi Juga Tidak Sedikit Walaupun Tidak Banyak Teman-teman Yang Artikelnya Bagus Ditolak Bolak Balik Saya Juga Punya Beberapa Teman Yang Sama Maka Ibu Tadi Kalau Merasa Sudah 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 Submit Hal Yang Sama Kalau Ditolak Bisa Jadi Itu Faktor E Kekurang Beruntungan Atau Bisa Jadi Karena Pandemi Seperti Ini Load Artikel Yang Mirip Seperti Itu Sudah Mulai Banyak Itu Itu Adalah Editor Pikiran Editor Seperti Itu Tidak Ada Masalah Bu Kita Ikuti Caranya Kita Apa Cari Lagi Jurnal Yang Lain Prinsipnya Begini Bu Bapak Kita Ditolak Oleh Satu Jurnal Masih Ada Jurnal Yang Lebih Banyak Lagi Yang Mau Menerima Artikel Kita Itu Prinsip Yang Harus Dipegang Kalau Temen Saya Ekstrim Saya Punya Temen Waktu Publikasinya Ratusan Tapi Beliau Mengatakan Beliau Ada Satu Artikel Ditolak Sembilan Kali Dia Mengatakan Satu Artikel Menolak Saya Masih Ada Ratusan Yang Mau Menerima Itu Memang Seperti Itu Yang Harus Kita Pegang Jangan Sampai Ditolak Satu Dua Tiga Kali Kita Patah Hati Ketika Kita Patah Hati Tidak Move On Tidak Akan Pernah Kita Punya Publikasi Minimal Kalau Kita Submit Ada Peluang Untuk Diterima Tapi Kalau Tidak Submit Tidak Akan Pernah Diterima Itu Yang Penting Memang Ini Kita Memangkan Workshopnya Banyak Ratusan Yang Ikut Ada Yang Mahasiswa Bahkan Ada Yang Satu Juga Ada Yang Sudah Pengalaman Dosen Yang Sudah Pengalaman Sehingga Mohon Maaf Ada Materi Yang Mungkin Terlalu Tinggi Bagi Teman-teman Pemula Dan Mohon Maaf Juga Bagi Teman-teman Yang Sudah Bapak Ibu Pengalaman Ada Materi Yang Terlalu Dasar Karena Memang Ini Mau Meng-cover Audien Memang Itu Yang Paling Penting Tapi Prinsipal Bapak Semua Silahkan Jafri Ke Saya Nanti Akan Saya Dahulukan Mana Yang Masuk Itu Yang Akan Saya Balas Beberapa WMWA Kemarin Sudah Saya Balas Dan Insyaallah Nanti Besok Artikel Yang Masuk Saya Usahakan Yang Tidak Bisa Dibahas Saya Beri Catatan Untuk Jafri Catatannya Silahkan Kita Diskusi In Prinsipal Kalau Urusan Publikasi Saya Sangat Senang Bahkan Ada Teman-teman Yang Malam Larut Malam Untuk Urusan Publikasi Itu Penting Bagi Kita Jadi Memang Ini Yang Terjadi Di Kita Saya Kebetulan Selampir 10 tahun Semua Bidang Kami Masuk Ke Kita Kemudian Sehingga Bukan Sok Tahu Kebetulan Karena Banyak Tahu Teman-teman Yang Curhat Disitulah Saya Mulai Masuk Teman-teman Seperti Itu Justru Yang Kami Sampaikan Banyak Kegagalan Kegagalan Yang Strategi Itu Yang Ketika Kita Lakukan Dari Kegagalan Teman-teman Itu Solusinya Memang Seperti Itu Memang Kadang Tidak Ada Di Literatur Tapi Itu Yang Terjadi Maka Itu Yang Penting Bagi Kita Oke Silahkan Tidak Apa-apa Kontak Saya Oke Saya Kembalikan Ke Moderator Ya Baik Pak Karena Ini Waktu Sudah Menjukan Pukul 10 Lewat 58 Untuk Indonesia Tengah Jadi Saya Rasa Waktu Kita Sudah Habis Hari ini Dan Insyaallah Bertemu Lagi Besok Ya Pak Dokter Ahmad Taufik Iya Baik Untuk Bapak Ibu Yang Belum Sempat Diberikan Kesempatan Untuk Bertanya Langsung Kepada Pak Dokter Ahmad Taufik Silahkan Di kontak Langsung Beliau Insyaallah Beliau Siap Menerima 24 Jam Tapi Jangan Juga Tengah Malam Pak Ya Baik Sebelum Kita Mengakhiri Kegiatan Kita Pada Hari ini Mungkin Ada Semacam Prosing Statement Dari Pak Dokter Ahmad Taufik Untuk Hari ini Silahkan Pak Baik Teman-teman Yang saya Lihat Ini Banyak Yang Masih Baru Yang Masih Pemula Jangan Patas Semangat Disitulah Awal Saya Dulu Justru Saya Ditolak Artikel Saya Dulu Di Proceeding Setelah Itu Di Jurnal Sakit Memang Tapi Itu Kita Jadikan Pembelajaran Seperti Itu Bahkan Teman Saya Mengatakan Putus Mau Lulus Sakit Rasanya Teman Saya Semester 8 Semester 9 Ada Teman Yang Mau Naik Pangkat Ke Lektor Kepala Bahkan Guru Besar Kurang Setahun Kemarin Nasib Saya Yang Ditentukan Artikel Jurnal Ini Ada Yang Seperti Itu Banyak Yang Beberapa Yang Hadir Di Kita Seperti Itu Bagi Yang Pemula Terus Belajar Dari Nol Bagi Bapak Ibu Yang Saya Lihat Sudah Dari Artikel Yang Masuk Sudah Banyak Pengalaman Kayak Bu Elia Dan Lain-lain Itu Teruslah Karena Begini Semakin Kita Menulis Semakin Kita Banyak Belajar Kenapa Ketika Kita Belajar Dengan Kejurnal Yang Impact Faktor Sekian Kita Naikkan Lagi Itu Tantangannya Lebih Berat Lagi Sama Dengan Pestiful Dari 350 60 Ke 400 Mudah 380 Ke 400 Misalkan 400 500 Ke 50 Susah 50 600 Ke Atasnya Sangat Susah Artikel Juga Demikian Mau Menembus Kisah Atau Yang Tidak Info Faktor Mudah Kisah 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 Selalu Kita Belajar Maka Kita Tidak Akan Berhenti Untuk Belajar Yang Kisah Kisah Bapak Ibu Semua Jangan Ini Beberapa Teman Yang WA Ke Saya Dari Yang Ikut Peserta Ini Banyak Yang Pesimis Merasa Diri Kurang Itu Bagus Tapi Pesimis Itu Tidak Bagus Itu Yang Saya Lihat Dua Sisi Saya Terus Terang Apakah Pesimis Dan Merasa Kurang Merasa Kurang Kita Akan Terus Belajar Tapi Ketika Pesimis Dia Akan Lemah Untuk Belajar Yang Kedua Yang Merasa Pesimis Dia Tidak Akan Pernah Submit Kenapa Ketakutan Dia Itu Ditolak Kita Jangan Takut Ditolak Peluang Diterima Itu Selalu Ada Memang Penulisan Artikel Memang Ilmunya Sama Saja Dalam Ilmu Menulis Tapi Yang Paling Tahu Adalah Ibu Bapak Panjenengan Semua Lebih Tahu Dari Saya Mengenai Konten Jadi Tapi Kalau Ilmu Menulisnya Selera Dari Jurnal Itu Tidak Apa-apa Kita Ikuti Bahkan Sering Kali Saya Menemukan Teman-teman Yang Guru Besar Kami Itu Menulis Pak Taufik Saya Disini Nulis Sudah Bagus Sampai Disini Disuruh Dibalik Tidak Apa-apa Selera Editor Tidak Sama Tetapi Secara Prinsip Logika Ilmiah Logika Analisis Data Logika Merangkai Kata Kalimat Itu Sama Hanya Urutan Dan Mudah-mudahan Bapak Ibu Yang Hadir Disini Semua Baik Yang Sudah Pengalaman Maupun Yang Masih Baru Belajar Mudah-mudahan Senantiasa Dimudahkan Risetnya Senantiasa Dimudahkan Publikasinya Karena Sebenarnya Kita Banyak Publikasi Riset yang Hebat Bukan Karena Kita Pandai Tapi Karena Allah Karena Tuhan Memudahkan Kita Sehingga Kita Tidak Kan Pernah Menjadi Orang Yang Sembong Pun Demikian Yang Hebat Jadi Seperti Itu Jadi Yang Baru Belajar Tidak Pesimis Tidak Minder Yang Sudah Belajar Yang Sudah Banyak Publikasi Ibu Bapak Yang Hadir Disini Kita Tidak Merasa Meremehkan Teman-teman Yang Baru Belajar Riset Yang Lain Sehingga Kita Dimanapun Sama-sama Belajar Bahkan Saya Sering Belajar Tidak Teman-teman Yang Baru Menulis Ternyata Kesulitannya Seperti Itu Saya Juga Sering Belajar Berapa Kali Workshop Ada Terserfa Yang Lebih Hebat Dari Saya Kemarin Ada Dua Tiga Pertemuan Bapak Ini Gimana Ternyata Kayak Gini Itu Sama-sama Belajar Karena Kita Belajar Pada Siapapun Saya Kira Demikian Sekali Lagi Publikasi Internasional Beriputasi Tinggi Yang Berimpact Faktor Tinggi Memang Bukan Hal Yang Mudah Tetapi Bukan Hal Yang Tidak Bisa Itu Saya Kira Demikian Demikian Dari Saya Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Nanti Yang Jafri InsyaAllah Saya Balas Dan Besok Kita Ketemu Lagi Melanjurkan Kayaknya Besok Mungkin Kita Balik Dulu Sebelum Membahas Kita Membahas Pertanyaan Dulu Sehingga Pertanyaan Itu Bisa Dikover Karena Kalau Artikel Saya Bisa Memberikan Chat Membahas Satu Dua Hari Satu Minggu Setelahnya Itu Yang Paling Penting Di Kita Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Semua Teman Teman Semua Mudah Mudah Kita Semua Sehat Panjang Umur Itu Yang Paling Paling Dan Tetap Produk Sekian Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Doktor Ahmad Taufik Atas Waktunya Untuk Hari Ini Mendampuni Kita Semua Membagi Ilmunya Dan Sekali Lagi Kami Atas Memahapan Nitya Dari Universitas Muhammad Yandri Kang Memohon Maaf Kepada Bapak Ibu Beserta Yang Belum Mendapat Kesempatan Pada Hari Ini Dan Insya Allah Besok Kita Bertemu Lagi Semoga Mendapat Kesempatan Walaupun Belum Lagi Besok Bisa Lewat Jafri Langsung Kepada Dokter Ahmad Taufik Ya Baik Demikian Untuk Kegiatan Kita Pada Hari Ini Yang Merupakan Hari Kedua Dan Semoga Kita Diberikan Kesehatan Untuk Bertemu Lagi Besok Pada Hari Ketiga Insya Allah Kembali Bersama Dokter Ahmad Taufik Dan Kami Saya Pribadi Selaku Moderator Dan Selaku Panitia Dari Universitas Muhammad Yandri Kami Teman-teman Mengucapkan Permohonan Maaf Jika Selama Kita Berinteraksi Dari Pukul 9 Waktu Indonesia Tengah Adik Hingga Sekarang Ada Kesalahan Baik Bersengaja Baik Kami Akhiri Fasaduk Terima kasih Untuk Pak Ahmad Taufik Dan Seluruh Bapak Ibu Terima Kasih Bapak Ibu Daftar Hadirnya Dimana Daftar Hadirnya Dikirim Di grup Peserta Oh iya Nanti katanya Dikirim Di grup Peserta Dikirim Ya Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu Yang powerpointnya Nanti Di share Sama Paditya Di grup Oh iya Siap Selamat 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 Melanjutkan Kegiatan Untuk Hari ini Terima kasih Sama-sama Bu Ijin Lef Waalaikumsalam Makasih Terhadirnya Nggak ada ya Nanti Di share Di grup Di grup Sama Panit Sama-sama Bu Terima kasih Bu Ya Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Makasih Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Makasih Ibu Moderator Iya Sama-sama Kurang Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alut Saya Kreatif Kreatif ya Amitya Dan Lalu melakukan Sehingga kita Bisa Refresing Bu Isma Lalu Sama Biar kami Bisa Refresing Ya Bu Siap Bisa Belajar Ya Menjadi Tuntutan Kita Refresing Kepa Enam Ya Silahkan Bu Doktor Silahkan Kalau Mengirim Pertanyaan Nanti Gimana ya Bu Untuk Kegiatan Besok Kalau Materi Bisa Diseri Ya Bu Bisa Apa Namanya Tidak Terlalu Tetapi Penanganan Manajemen Anak Masih Dia harus Kasih Masih 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 Apa Materi Bisa Diseri Besok Kalau Mau Mengirim Pertanyaan Dimana Pia Jat Begitu Di WA Atau Dimana Bu Menyampaikannya Sepertinya Ada google form Yang Disiapkan Oleh Panit Ya Bu Nanti Disubmit Disitu Artikelnya Jika Mau Dikirim Ke Pak Doktor Ahmad Taufik Biar Bisa Dibahas Besok Iya Kalau Bentuknya Bukan Artikel Tetapi Kalau Mau Tanya Misalnya Tentang Ini Publisher Atau Tanya Jadi Bukan Meminta Untuk Mereview Artikel Hanya Berarti Mau Langsung Interaktif Bu Insya Allah Besok Semoga Bisa Diingat Ibu Doktor Mdike Resken Saja Besok Bu Nanti Dibukakan Ininya Diberi kesempatan Untuk Bertanya Sama Pak Doktor Ahmad Taufik Besok Misalnya Pertanyaannya Ditulis Dalam Jat Gitu Tidak Bisa Atau Ditulis Teks Gitu Bisa Kadang-kadang Kalau Saya Resen Kadang-kadang Kalau Resen Itu Ini Ada Suara Bising Atau Bagaimana Gitu Kalau Misalnya Tidak Bisa Lewat Cet Bisa Juga Ditulis Di Word Misalnya Terus Dikirim Ke Panitia Bu Nanti Kami Yang Bacakan Oh Ya Ada Ini Alamat Untuk Mengirim Pertanyaan Begitu Di Nomor Panitia Saja Bu Iya Di W Panitia Yang Atas Nama Ibu Wilda Ibu 13 Atas Nama Ibu Wilda Baik Terima kasih Nanti Saya Beritah Sampai Bu Wilda Terima Pertanyaannya Tidak Dijawab Sama Wilda Bu Ya Ya Baik Terima Terima Bercanda Ya Bu Sampai 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 Saya Ijin Lev Ya Silah Kasi Mantap Muun Gae Sampai 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 Terima kasih.